lanjutan dari season sebelumnya NS HBA 182 bab 1811 buah esensi tanah tebal potongan kulit pohon perlahan naik dan enam kaki kurus muncul di bawahnya itu adalah belalang aneh seukuran kepalan tangan itu tepat di belakang longchen salah satu kakinya yang tajam dengan diam-diam menusuk ke arahnya itu baru saja bergerak ketika dikirim terbang oleh jentikan jari longchen itu menabrak pohon dan meledak saat itu meledak ekspresi longchen tiba-tiba berubah dia menemukan bahwa ketika meledak bau menjijikan dengan cepat memenuhi udara semut pemakan surga yang terbang di langit tiba-tiba membagi formasi mereka dengan sebagian dari mereka terbang ke longchen bau mantis telah menarik perhatian mereka sial bukankah ini terlalu sial teriak longchen dia berbalik dan lari semut pemakan surga tertarik pada keributan itu dan sebagian dari mereka segera mulai mengejarnya mereka sangat cepat mereka menghancurkan pepohonan di antara mereka dan longchen dari kejauhan itu seperti naga yang marah sedang berkelok-kelok menuju longchen menghancurkan semua rintangan di jalannya bukankah mereka terlalu cepat longchen mengutuk sayap mereka sepertinya merobek kehampaan kecepatan mereka sulit dipercaya ketika dia berbalik dan melihat cairan lengket menetes dari penjepit mereka dia merasa merinding jika digigit racun itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa bahkan naga armor pedang tulang belakang dengan pertahanannya yang menakutkan tidak dapat menahan racun itu tiba-tiba sisik naga hijau menutupi tubuh longchen dia telah memanggil armor pertempuran naga hijau percuma saja semut pemakan surga memiliki kecerdasan rendah kekuatan darah naga mampu menekan semua binatang lainnya itu karena penghormatan bawaan yang dirasakan oleh binatang buas itu namun itu hanya berguna melawan binatang buas dengan otak semut pemakan surga ini tidak cukup cerdas mereka terus menyerang setelah dia lalu apa yang harus saya lakukan membunuh mereka amarah longchen itu juga tidak bagus jika anda membunuh mereka mereka akan mengirimkan pesan yang akan menarik ratusan dan ribuan kali semut kamu harus lari saja hal-hal ini sangat menjengkelkan magical bis lainnya juga terganggu oleh mereka jadi bahkan monster lain di sekitar tidak mengganggumu saat kamu menyerang ke wilayah mereka melihat semut pemakan langit mengejar anda selama anda tidak menyerang ke sarang mereka mereka akan menghindari anda kata evil moon apakah benar-benar mungkin memiliki nasib buruk yang menantang surga dia baru saja mulai berkeliaran ketika dia diburu oleh pasukan semut pemakan surga sejak evil moon mengatakan bahwa magical bis lainnya juga mencoba menghindari semut pemakan surga ini longchen memilih untuk melompat keluar dari hutan dan terbang di udara seperti yang dikatakan evil moon meski merasakan beberapa aura kuat saat dia melewati wilayah mereka keberadaan kuat itu hanya mengeluarkan geraman peringatan rendah dan tidak menyerang longchen ada ratusan ribu semut pemakan surga mengejarnya mata longchen tiba-tiba cerah jika semua orang takut pada semut pemakan surga ini bukankah mereka juga jimat pelindung ketika dia memikirkan itu dia menyerbu ke wilayah salah satu magical bis yang kuat itu mengabaikan aumannya apa yang sedang kamu lakukan teriak evil moon longchen tidak menjawab dia langsung menyerang aura kuat itu dia segera melihat gunung dengan harimau berdiri di puncaknya bulu harimau itu berdiri tegak itu siap menyerang kapan saja itu adalah magical bis peringkat 12 dan meraung ke longchen mengancam apa yang kamu teriakan datang dan gigit aku petik dua longchen langsung menyerang harimau itu menemukan bahwa umannya tidak dapat menakut-nakuti longchen jadi dia benar-benar berbalik dan melarikan diri dari rumahnya hei saudara harimau jangan lari aku masih punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu teriak longchen tapi harimau itu mengabaikannya tubuhnya yang besar langsung lenyap pengecut apakah kamu tidak merasa malu dengan gelar kamu sebagai raja hutan apa yang terjadi dengan martabat anda integritas anda kamu oh bagus harta karun petik dua longchen tiba-tiba melihat pohon tertentu di gunung gunung itu gundul kecuali pohon yang satu ini itu sangat mencolok pohon itu memiliki buah kuning kecoklatan yang tumbuh di atasnya masing-masing sebesar piring dan bersinar redup kekuatan spiritual longchen menjangkau dia terkejut menemukan bahwa meskipun pohon ini setinggi 3000 meter akarnya menyebar ke seluruh gunung raksasa ada banyak sekali energi bumi yang diserap olehnya itu adalah buah inti tanah tebal esensi bumi menjadikannya buah surgawi bagi para pembudidaya bumi longchen tertawa senang dia bergegas ke arahnya tetapi setelah beberapa saat ragu dia tidak mengambilnya sebagai gantinya dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengambil setengah dari buah yang matang pohon ini dijaga oleh harimau itu butuh 10.000 tahun untuk mekar 10.000 tahun untuk menghasilkan buah dan 10.000 tahun untuk menghasilkan buah itu harimau itu telah menjaganya begitu lama jika dia mengambil seluruh pohon dia akan merasa tidak enak lebih penting lagi pohon ini terlalu besar dan membutuhkan waktu untuk transplantasi ketika semut pemakan surga tiba mereka tidak akan peduli betapa berharganya pohon ini mereka pasti akan menghancurkannya karena keinginan mereka untuk membunuhnya dan itu akan menyanyiakan harta alam longchen mengumpulkan setengah buah dan memotong salah satu cabangnya melemparkannya ke ruang kekacauan utama cabang itu dengan cepat mulai tumbuh berakar dan berkembang di ruang kekacauan primal melihat tidak ada masalah longchen mengubah arah membawa pasukan semut pemakan surga pergi dia akhirnya merasakan betapa menyegarkannya mengeksploitasi kekuatan orang lain untuk keuntungannya sendiri dia menakuti tiga magical bis peringkat 12 yang kuat berturut-turut tapi sayangnya selain buah esensi tanah tebal dia tidak mendapatkan apa-apa lagi dia tahu bahwa wilayah magical bis peringkat 12 tidak mungkin biasa mereka harus memiliki obat-obatan yang berharga atau buah dewa di suatu tempat atau mereka tidak akan menjadikan tempat itu sebagai wilayah mereka sayangnya pasukan semut pemakan surga tidak memberinya cukup waktu untuk melihat-lihat saat dia berlari dia mengalami betapa menakutkannya dunia yin yang ini ada magical bis yang menakutkan dimana-mana magical bis peringkat 12 berada di level ahli nether passage tanpa item surgawi ahli nether passage biasa bahkan tidak cocok dengan magical bis ini secara khusus dia merasakan keberadaan yang lebih menakutkan saat dia berlari tetapi dia memutuskan untuk tidak main-main di sana keberadaan yang menakutkan itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya sensasi bahaya itu bahkan lebih lebih besar dari apa yang datang dari pasukan semut pemakan surga di belakangnya jika magical bis tidak takut pada semut pemakan surga dia akan terjebak di antara mereka berdua itu pasti terlalu berbahaya saat dia berlari long chen tidak menggunakan bling celestial lightning body bling dia ingin melihat apakah dia bisa mendapat keuntungan lebih banyak dari semut pemakan surga dia berbalik menuju ke arah yang dia pilih sebelumnya serangkaian panjang semut mengikutinya saat dia terbang di udara mereka seperti pelayan yang mengirimnya sang kaisar perasaan itu semakin berbeda sepertinya itu dekat kata evil moon long chen mengangguk dia juga merasakan aura yang akrab namun asing itu sangat aneh hei kenapa mereka pergi long chen tiba-tiba melihat bahwa semut pemakan surga yang mengikutinya telah turun jumlahnya beberapa dari mereka telah terbang dan sebagian lainnya mulai melambat sekarang hanya ada 10 ribu dari mereka yang tersisa long chen tiba-tiba berbalik dan menyerang mereka apa bocah kamu gila apakah mulai merasa emosional terhadap mereka setelah dikejar sekian lama teriak evil moon tidak bisa memahami apa yang long chen pikirkan ketika long chen berbalik melawan mereka semut pemakan surga itu terpancing dan orang-orang yang melambat sekali lagi menembak mengejarnya namun banyak dari mereka sudah pergi hanya ada 20-30 ribu dari mereka yang tersisa itu masih cukup menakutkan tubuh hitam mereka memenuhi langit ledakan long chen mengulurkan tangan sebuah kuali raksasa muncul dan melahap semut itu kuali ini adalah kuali naga api yang telah bersamanya selama ini meskipun itu hanya item leluhur terus-menerus memberinya makan dengan jiwanya itu telah mencapai puncak absolutnya itu hanya sedikit lebih lemah dari item divine kuali naga api membanting menutup dan semut pemakan surga mulai menyerang dengan ganas dari dalam bahkan blazing dragon cauldron bergemuruh tampak hampir hancur item leluhur biasa apapun akan meledak long chen membanting tangannya ke blazing dragon cauldron dan api kemasan melonjak keluar menyelimuti kuali pada saat yang sama benang emas berpotongan ke dalam membentuk jaring yang mengikat semut pemakan surga saat kekuatan spiritual long chen meletus benang-benang itu menjadi semakin erat hingga semut pemakan langit tidak lagi dapat menyerang kuali naga api meskipun long chen telah bertindak cepat masih ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di kuali naga api sekarang sial mereka benar-benar menakutkan long chen tercengang kekuatan penjepit mereka sangat besar tidak heran bahkan magi kelbis peringkat 12 akan lari oleh mereka mengapa membuang begitu banyak upaya untuk menjebak mereka apakah anda berencana membuat suplemen ejek efilmun hehehe ini adalah peralatan rumah tangga untuk mengki nah anda tidak perlu bertanya anda tidak akan mengerti long chen tertawa dan melanjutkan ke arah aslinya dia dengan cepat sampai di sebuah gua raksasa ada aura yang mencuatkan rambut yang datang dari dalam gua yang membuat keringat dingin mengalir di punggungnya tempat apa ini bab 1812 gua naga jahat yang melahap logam gua itu lebarnya puluhan mil itu gelap gulita di dalam dan udara jahat datang dari dalam ada juga beberapa fluktuasi garis darah yang membuat jantung long chen berdebar kencang ini pasti gua naga jahat yang memakan logam sepertinya kami datang ke tempat yang tepat mungkin ada sesuatu yang kita inginkan di dalam kata efilmun bersemangat naga jahat yang melahap logam apa itu apakah itu milik ras naga jahatmu tanya long chen gua ini terlihat terlalu menakutkan untuk dimasuki ras naga sangat besar sehingga kamu bahkan tidak bisa membayangkannya hanya ras naga jahat yang memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya Anda melihat naga jahat api penyucian di api penyucian yang juga termasuk ras naga jahat namun diantara ras naga jahat itu adalah cabang naga jahat gelapku yang memiliki kekuatan tempur terbesar namun kemampuan surgawi terkuat kita tidak bergantung pada tubuh fisik kita ketika sampai pada tubuh fisik yang paling tangguh naga jahat yang melahap logam akan menjadi nomor satu selain melahap daging mereka adalah varietas aneh yang juga memakan biji logam dalam jumlah besar itu membuat tubuh mereka sangat kuat dan khususnya gigi dan cakar mereka dapat dengan mudah merobek tubuh kita jadi kita tidak pernah membiarkan naga jahat pemakan logam mendekati kita kata evil moon sungguh mereka itu luar biasa lalu bukankah kita datang ke sini tanpa bayaran anda masih tersegel dan saya hanya diranah transformasi jiwa bukankah masuk menjadi bunuh diri long chen tidak bisa berkata-kata ini hanya nasib buruk jika dia mengejutkan naga jahat yang melahap logam di dalam logam dia tidak akan keluar tidak peduli berapa banyak nyawa yang dia miliki jangan khawatir naga jahat yang melahap logam itu sudah mati itu masih mempertahankan darah intinya yang anda rasakan jika anda bisa mendapatkan jenazahnya itu akan sangat bermanfaat meskipun basis kultifasi naga jahat yang melahap logam ini seharusnya berada di sekitar pertengahan peringkat 12 jadi dalam hal peringkat manusia ranah kehidupan alam netterpasej anda itu sangat kuat ketika masih hidup yang nantian mungkin bukan tandingannya mari masuk dengan hati-hati jika kita beruntung dan saya bisa mendapatkan sum sum naga saya akan bisa sedikit melonggarkan segel soverein maka saya akan bisa menggunakan setidaknya 10 kali kekuatan yang saya bisa sekarang kata evil moon menjelang akhir suaranya bergetar sedikit sebagai antisipasi long chen hanya bisa mempertebal kulitnya dan maju evil moon sedang bertumpu pada bahunya siap untuk perubahan yang tiba-tiba begitu mereka masuk udara dingin yang dingin membuat merinding muncul di seluruh long chen ya satu bagian adalah kekuatan naganya sementara yang lain hanyalah ketakutan bawaan tekanan naga jahat menunjukkan betapa murni garis keturunannya kekuatan garis keturunan seperti ini bisa ditingkatkan dengan membantai lebih banyak kata evil moon lalu kenapa aku tidak melepaskan aura semacam ini secara alami saya hanya melepaskan sesuatu ketika saya dipenuhi dengan niat membunuh ini benar-benar berbeda darimu kata long chen evil moon benar-benar menakutkan setiap kali dia menggunakannya untuk bertarung udara jahat bawaannya akan menyebabkan orang lain gemetar ketakutan bahkan pakar top akan lebih mudah mengungkap kelemahan di bawah tekanan itu dalam pertarungan hidup dan mati tekanan evil moon akan membuat pikiran lawan kacau ini akan menyebabkan kesalahan dalam penilaian dan keterlambatan dalam kecepatan reaksi skenario macammu sangat jarang menurut alasan setelah membunuh begitu banyak ahli kamu seharusnya mengumpulkan banyak kebencian mereka biasanya ketika orang terinfeksi oleh banyak kebencian pikiran dan hati mereka akan menjadi bengkok itu membuat mereka dingin dan tanpa ampun namun kamu tetap menjadi orang bodoh yang sama seperti biasanya evil moon menghela nafas bisakah saya menganggap itu sebagai pujian tanya long chen saat dia dengan hati-hati maju selangkah demi selangkah kamu bisa menganggapnya seperti itu sangat aneh ras naga jahat gelap saya memiliki metode untuk menyerap kebencian ini ke dalam timbangan kami untuk menciptakan tekanan yang kuat memperkuat kekuatan naga kami serta menghentikan kebencian dari mempengaruhi pikiran dan jiwa kami namun anda tidak memiliki kebencian di sekitar anda sepertinya anda tidak terpengaruh sama sekali tunggu tidak evil moon tiba-tiba menjerit kaget apa itu long chen melompat segera berhenti dan melihat sekeliling Oh maaf tidak apa-apa saya baru saja memikirkan sesuatu yang tidak menyenangkan Anda bisa melanjutkan evil moon meminta maaf atas gangguan tersebut namun saat itu ia memikirkan long chen yang muncul di api penyucian sesaat long chen itu liar arogan mendominasi tanpa ampun dan haus darah bukankah itu tanda-tanda seseorang sedang terinfeksi oleh kebencian yang begitu besar ketika dia ingin memperingatkan long chen tentang ini saat pikiran itu muncul di benak evil moon sensasi bahaya yang menakutkan menyelimuti itu sepertinya ini adalah tabu yang tidak bisa diucapkan apakah anda menguji nyali saya kau hampir membuatku takut long chen marah mereka saat ini berada di dalam gua naga jahat yang melahap logam tindakan mendadak apapun bisa membuat seseorang takut sampai mati saat mereka berbicara long chen melihat kerangka raksasa di depan itu tampak seperti naga tanah dagingnya telah lenyap dan tulangnya berkilau seperti batu giyok masih ada tanda di tulang yang memancarkan tekanan kuat sial kerangka dari magical bis peringkat 12 petik 2 long chen dengan hati-hati memanjat kerangka itu dia tiba di tengkoraknya dan mengenali identitas kerangka ini itu adalah magical bis tipe hewan pengerat kemungkinan besar itu tikus raksasa tetapi untuk apa itu secara spesifik tidak ada cara baginya untuk mengetahuinya inti kristalnya sudah layu tidak mungkin mengubah tengkoraknya menjadi tulang kristal jadi tidak berguna long chen melompat inti kristal sudah redup dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dia melemparkan kerangka itu ke dalam ruang kekacauan utama yang mengejutkannya adalah kerangka ini yang sekeras benda dewa perlahan-lahan dimakan oleh tanah hitam memberinya energi kehidupan yang sangat besar kabut samar memenuhi ruang kekacauan utama pohon buah esensi tanah tebal tumbuh dengan cepat hehehe setidaknya saya mendapat sedikit manfaat petik 2 long chen tersenyum kerangka rusak dari magical bis peringkat 12 ini telah memberinya kejutan yang menyenangkan jika ada lebih banyak kerangka di sini itu akan memberinya energi kehidupan tanpa akhir evil moon tahukah kamu bagaimana tikus ini mati saya tidak tahu tanya long chen tidak ada luka di tubuhnya dan tidak ada tanda-tanda perlawanan kematiannya sangat aneh hati-hati dugaan saya adalah bahwa mungkin ada banyak magical bis yang mengarahkan pandangan mereka pada logam yang melahap mayat naga jahat dan tikus ini mungkin telah dibunuh oleh mereka kebanyakan hewan pengerat memiliki kekuatan spiritual yang sangat lemah tidak aneh kalau dibunuh secara spiritual kata evil moon long chen menganggup dan melanjutkan perjalanan namun setelah beberapa saat dia melihat kepala hitam pekat menutupi gua itu adalah kepala kelabang itu tergeletak di sana dengan matanya memelototinya ini sudah mati long chen sudah mengambil beberapa langkah mundur ketika dia menemukan bahwa sementara kelabang masih memancarkan aura yang mengkhawatirkan fluktuasi spiritualnya telah lenyap itu juga mayat dia dengan hati-hati melompat ke atas kepalanya tubuh kelabang raksasa ini berlubang itu hanya sekam awalnya dia masih memiliki sedikit harapan tetapi ketika dia membuka kepalanya dia merasa kecewa karung racunnya telah diambil sementara inti kristalnya juga telah hancur rasanya seperti ada sesuatu yang menyedotnya sampai kering meskipun dikatakan bahwa tubuh magical bis peringkat 12 sebanding dengan item divine itu hanya akan benar sementara rune divine mereka utuh dengan inti kristal mereka layu rune surgawi itu akan memudar mayat ini juga tidak berharga meskipun gigi dan kulit terluarnya mungkin memiliki beberapa nilai long chen tidak terlalu peduli tentang itu itu mungkin untuk memperbaikinya menjadi beberapa senjata atau baju besi tapi kekuatan mereka akan lebih rendah dari item divine oleh karena itu dia melemparkannya ke dalam tanah hitam ruang primal chaos long chen melanjutkan ke depan segala sesuatu di depannya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat akhirnya dia mulai merasakan firasat buruk kedua magical bis ini mati dengan cara yang aneh itu membuatnya merasa gua ini terlalu berbahaya namun karena dia sudah datang ke sini dia tidak mau tanpa sampai ke dasar gua dia tidak berani menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi di sini dia tidak ingin mengganggu apapun yang ada di dalamnya setelah benar-benar menekan auranya dan kekuatan spiritualnya dia dengan hati-hati maju gua itu sangat dalam beberapa mil kemudian dia menemukan mayat lain dan kali ini seekor ular piton dagingnya juga telah lenyap hanya menyisakan kerangkanya masih tidak ada yang berharga di tubuhnya menyingkirkan mayatnya long chen melanjutkan perjalanan kali ini dia tidak menemukan mayat magical bis jika gua ini bukan hanya satu jalan lurus dia akan berpikir bahwa dia telah salah belok di suatu tempat dia menghabiskan sebagian besar hari itu dengan hati-hati akhirnya dia melihat secercah cahaya samar di kejauhan penjagaannya bangkit saat dia perlahan berjalan setelah beberapa belokan lagi dia tiba di area yang luas dan luas ketika dia menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling hawa dingin menjalari tubuhnya bab 1813 melawan naga jahat yang melahap logam ruang besar ini dipenuhi dengan kerangka long chen melihat dan melihat setidaknya lebih dari 30 mayat semua milik magical bis peringkat 12 hanya melihat satu kerangka dari magical bis peringkat 12 sudah cukup mengejutkan tapi melihat begitu banyak berkumpul bersama adalah masalah lain sama sekali long chen dan menekan jantungnya yang berdetak kencang melakukan yang terbaik untuk tetap tenang dia merayap ke depan dan melihat bahwa ini adalah ruang bawah tanah raksasa ada kerangka di mana-mana di depan mereka ada pilar batu raksasa ada kerangka naga raksasa melingkar di sekitarnya kerangka naga ini terlihat seperti terbuat dari emas cahaya surgawi masih bersinar darinya menerangi dunia bawah tanah ini kerangka emas ini jelas merupakan anggota sejati dari ras naga bukan baik ia memiliki dua tanduk di kepalanya untuk membedakannya ini pasti naga jahat yang melahap logam itu benar-benar mencapai alam kematian sepertinya dia menerobos dengan paksa dan umur panjangnya habis menyebabkan dia mati di sini kata evil moon dunia netter pasir teras manusia memiliki level yang sesuai diantara magical bis peringkat 12 ada empat langkah menstabilkan kekuatan seseorang saat memasuki alam netter pasir alam kehidupan alam kematian dan alam samsara langkah pertama pada dasarnya bahkan bukan sebuah dunia itu tidak membutuhkan pemahaman hanya beberapa waktu itu adalah tiga alam terakhir yang sangat sulit untuk dikembangkan masing-masing adalah ambang batas yang bisa mengakibatkan kematian awalnya evil moon mengira naga jahat pemakan logam ini baru saja mencapai alam life tetapi tanpa diduga ia telah memasuki alam kematian namun ia telah menghabiskan energi kehidupannya saat berada di alam kematian tidak memiliki kemampuan untuk mengubah kematian menjadi kehidupan itu telah mati tetapi kerangkanya diawetkan dengan sempurna evil moon menurutku tidak sesederhana itu berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun dengan nasib buruk saya mencium sesuatu yang mencurigakan kata long chen hati-hati ini benar-benar aneh kerangkanya masih sempurna dan tanda dewa masih bersinar artinya inti kristalnya masih utuh selanjutnya lihat di bawah lehernya skala kebalikannya masih ada dan berdebar-debar dengan darah naga itulah yang membuat kami tertarik kata evil moon long chen melihat ke arah yang ditunjuk evil moon dan melihat sisik emas mengambang di depan dada kerangka itu karena seluruh tubuhnya berwarna emas sisik itu ditutupi oleh cahaya kemasan dia tidak menyadarinya pada awalnya yang terpenting kerangka ini terlalu aneh begitu banyak magikal bis mati disini saya merasa ini adalah tiba-tiba gua itu bergemuruh dan long chen merasakan sesuatu bergerak di belakangnya melihat ke belakang dia melompat pada waktu yang tidak diketahui jalan di belakangnya telah lenyap dia terjebak disini ketika long chen berbalik dia melihat bahwa sekarang ada jalan di belakang logam yang melahap naga jahat itu jalan itu persis dari yang dia masuki dia tidak tahu apa yang telah terjadi tetapi dia telah dipindahkan ke dalam perangkap mal tanpa menyadarinya jika dia ingin keluar dia harus melewati naga jahat yang melahap logam dan gunung kerangka tepat pada saat ini kerangka naga raksasa di pilar batu mulai bergerak kepala naganya perlahan berbalik ke arah long chen dan mulutnya mengeluarkan suara yang menggelegar aku benar-benar tidak menyangka akan mencium aroma yang familiar hahaha luar biasa jika saya bisa melahap anda saya harus memiliki energi kehidupan yang cukup untuk bangkit dari kematian dan melangkah ke alam samsara petik 2 suara naga jahat yang melahap logam terdengar di udara itu berbicara dalam bahasa manusia long chen tiba-tiba mengerti jadi kau berpura-pura mati menggunakan darah esensimu untuk menarik magical bis ini dan kemudian membunuh mereka untuk energi kehidupan mereka petik 2 salah ras naga jahat yang melahap logam meremehkan pura-pura mati saya hanya gagal saat mencoba menerobos ke samsara energi hidup saya kurang dan bahkan ketika saya mengorbankan tubuh fisik saya saya masih tidak dapat mengubah kematian menjadi kehidupan tapi kemudian beberapa idiot mulai kikup di sini tertarik pada darah esensi saya apakah mereka pikir mereka bisa menerimanya bahkan setelah gagal menerobos membunuh mereka itu mudah tetapi setelah menyerap darah esensi mereka saya menemukan bahwa energi kehidupan di dalam diri mereka dapat memungkinkan saya untuk mencoba menerobos lagi jika saya mengumpulkannya dalam jumlah yang cukup bocah ras manusia kamu sangat baik pada khususnya anda benar-benar memiliki darah esensi naga sejati pada anda dan itu sangat murni siapa kamu rongga mata besar naga jahat yang melahap logam itu mulai bersinar dengan cahaya dingin siapa saya jika anda ingin tahu siapa saya berdirilah dengan teguh akulah 17.589 generasi pewaris ras naga surgawi namaku longchen leluhur dari semua naga bom mata naga jahat yang melahap logam itu tiba-tiba mengeluarkan sinar cahaya surgawi dunia bawah tanah ini berguncang dengan intens dan pikiran laut longchen bergetar saat kekuatan yang tak tertandingi menyerbunya itu adalah pedang emas yang mencoba menghancurkan lautan pikirannya namun itu baru saja muncul ketika bintang gerbang surgawi diaktifkan sinar cahaya menghancurkan pedang emas itu brengsek bisakah kau setidaknya membiarkan aku selesai bicara teriak longchen untuk berani menghina ras nagaku kamu punya nyali naga jahat yang melahap logam jelas tidak akan jatuh karena kebohongan longchen itu membuka mulutnya dan gelombang cahaya kemasan menyebar jiwa longchen segera terasa seperti akan hancur rasanya seperti jutaan jarum menusuk kepalanya lautan kekuatan spiritual runtuh di lautan pikirannya namun dengan bintang gerbang surgawi kekuatan spiritual yang menakutkan itu tidak dapat mendaratkan pukulan kritis tidak heran magi kelbis itu terbunuh tanpa bisa melawan serangan spiritualmu benar-benar ganas kata longchen ini bukan hanya serangan spiritual naga itu mungkin membuat mereka tidak bisa melawan sama sekali namun itu tidak berguna melawanmu cukup berhenti menyelidiki dan membunuhnya evil moon bahkan tidak menunggu longchen tanda hitamnya menyala dan udara jahat memenuhi ruang ini itu menyedot yuan spiritual longchen split the heavens 6 longchen meluncurkan serangan terkuatnya evil moon bergemuruh dan itu seperti sambaran petir hitam yang menghantam pinggang logam yang melahap kerangka naga jahat kerangkanya dipotong dengan rapi menjadi dua naga jahat yang melahap logam raung dengan marah ini adalah aura naga jahat gelap kamu kamu anggota dari naga jahat kegelapan yang agung sebenarnya telah dimurnikan menjadi senjata oleh manusia petik 2 evil moon tidak menjawab kedua tanda naganya menyala dan niat membunuh melonjak saat menyerang lagi ledakan kali ini tebasannya mendarat di logam yang melahap kepala naga jahat itu adalah tabrakan yang mengguncang surga yang menyebabkan tangan longchen terbelah dan berdarah evil moon sendiri terbang keluar dari cengkramannya naga jahat kegelapan bukankah kau mengaku sebagai kaisar naga jahat apa yang terjadi dengan martabat anda apa yang terjadi dengan integritas anda kamu menghina ras naga jahat petik 2 naga jahat yang melahap logam menjadi marah meski hanya memiliki setengah tubuhnya sekarang cakarnya yang tajam menjulur cakarnya tampak seperti empat kait emas yang membanting ke arah longchen petir menyala longchen menggunakan celestial lightning body bling untuk menghindari serangan ini akibatnya cakar tajamnya mendarat di dinding dan dinding yang sangat kuat ini dipotong seperti tahu cakar tajamnya mulai terbang di udara secepat kilat longchen berulang kali menghindar setiap kali cakar itu hampir menghantamnya itu sangat berbahaya saat dia berkelok-kelok di udara saat dia menyerang longchen dengan ganas evil moon tiba-tiba menebas lehernya mendarat tepat di sendi kepalanya jatuh bahkan saat kepalanya jatuh ke tanah kerangkanya yang sekarang telah terbelah menjadi tiga bagian tiba-tiba mulai bergerak ketiga segmen dihubungkan kembali longchen percikan sedikit darah esensimu ke tulangnya jangan biarkan itu bergabung teriak evil moon saat ia menyerang lagi membuat kepalanya melayang longchen tidak tinggal dia melintas ke arah lehernya dan meludahkan setegup darah itu mendarat di tulang longchen terkejut menemukan bahwa ketika darah esensinya mendarat di tulangnya warna emas aslinya dengan cepat berubah menjadi warna putih darah esensinya mengandung darah esensi naga sejati itu adalah darah esensi yang menekan semua naga lainnya termasuk garis keturunan naga mereka naga jahat yang melahap logam masih memiliki sedikit darah esensi di kerangkanya tapi ketika bertemu dengan darah esensi naga sejati itu langsung ditekan itu bahkan tidak bisa melepaskan kemampuan sucinya longchen berulang kali melintas di udara memuntahkan darah ke segmen logam yang melahap kerangka naga jahat itu tidak lagi dapat menghubungkan kembali tubuhnya kalian semua bisa mati tubuh naga jahat yang melahap logam itu sepertinya telah disegel hanya menyisakan kepalanya pada saat ini ia membuka mulutnya dan 72 gigi emas tajam menusuk ke arah evil moon seperti 72 pedang ledakan evil moon dikirim terbang oleh salah satu gigi logam yang melahap gigi naga jahat adalah senjata terberatnya evil moon sebenarnya tidak dapat memblokir mereka dengan evil moon dikirim terbang salah satu gigi itu menusuk ke arah longchen itu cepat dan tidak ada tempat baginya untuk lari bab 1814 gigi naga emas surga kecil longchen berteriak dan heaven flipping cell muncul di hadapannya itu berubah menjadi segel dewa raksasa yang menghantam ke depan ledakan seluruh dunia bawah tanah bergidik heaven flipping cell dikirim terbang oleh 72 gigi naga emas menabrak tubuh longchen longchen batuk darah dia merasa seperti seluruh tubuhnya akan runtuh gigi naga ini semuanya sangat kuat masing-masing seberat bintang jika bukan karena heaven flipping cell dia pasti sudah mati longchen melarikan diri dia pasti tidak bisa membiarkan dirinya diserang oleh serangan ini lagi tepat pada saat ini evil moon menusuk ke bawah dari udara memasukkan dirinya ke dalam logam yang melahap kepala naga jahat dan memakukannya ke tanah longchen ke sini gunakan segel darah naga teriak evil moon longchen segera muncul di samping evil moon dan tanda berwarna darah muncul di dahinya ini adalah segel yang digunakan untuk mengontrol magical beast dia tidak begitu tahu apa yang direncanakan evil moon evil moon menyerap rune berwarna darah itu dan mengirimkannya ke logam yang melahap kepala naga jahat itu brengsek ras naga jahat pemakan logam saya tidak pernah tunduk pada orang lain idiot siapa yang ingin kamu tunduk ki hitam tiba-tiba keluar dari evil moon kepala emas dengan cepat terinfeksi oleh ki hitam itu retakan menutupinya akhirnya tengkorak naga jahat yang melahap logam itu hancur dan inti kristal raksasa muncul segel berwarna darah longchen ada di atasnya aku akan menyerap esensi jiwanya dan itu akan dengan mudah membantumu menundukkan gigi naga ini itu adalah harta karun sejati fokus menggunakan inti kristal sebagai fondasi coba kendalikan gigi naga kata evil moon ki hitam terus mengalir keluar dari evil moon itu menyelimuti inti kristal emas menyebabkannya mulai menjadi hitam juga raungan naga jahat yang melahap logam masih bisa terdengar dari inti kristal tetapi tidak dapat menghentikan invasi ki hitam omannya berangsur semakin pelan tepat pada saat ini 72 gigi naga emas di udara bergetar rune kecil berwarna darah muncul di masing-masingnya evil moon tidak perlu mengingatkannya longchen membentuk segel tangan dan kekuatan spiritualnya diaktifkan sepenuhnya itu mengalir ke inti kristal dan rune berwarna darah di 72 gigi naga emas tumbuh lebih cerah dan lebih besar pada akhirnya setiap gigi naga seluruhnya tertutup rune berwarna darah setelah sepenuhnya menutupi gigi naga rune berwarna darah menyusut sampai meninggalkan bekas kecil di bagian bawah setiap gigi keberhasilan longchen tertawa dia melambaikan tangannya dan 72 gigi naga mulai berputar mengelilingi tubuhnya seperti 72 pedang tajam hahaha akhirnya gigi naga ini seperti tombak tulang siang yunfei namun gigi naga jauh lebih kuat gigi naga ini akan menjadi senjatamu jadi anggap dirimu beruntung jika anda tidak memiliki darah naga tidak akan ada cara bagi anda untuk menaklukkan mereka tapi kemudian menyebutmu beruntung itu agak berlebihan keberuntungan anda benar-benar sampah saya akhirnya meremehkan naga jahat yang melahap logam jika saya tidak menyembunyikan aura saya sejak awal serangan mendadak dari aura itu akan mengakibatkan kami terkubur di sini kata evil moon dengan sedikit ketakutan itu terlalu berbahaya jika evil moon tidak memotong logam yang melahap tubuh naga jahat di awal menyebabkannya kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya mereka mungkin sudah mati jika itu tidak dipotong kekuatan naga jahat yang melahap logam lengkap pasti akan lebih besar itu tidak diklaim tak tertandingi dalam pertempuran jarak dekat tanpa alasan jangan menyalahkan semuanya pada keberuntunganku bukankah itu semua karena kesalahan penilaian anda sendiri hehehe bagaimanapun saya tidak akan menyalahkan anda selama hasilnya bagus tidak apa-apa kata long chen sambil tertawa dia mencengkram salah satu gigi naga dan gigi itu menyusut dan tumbuh sesuai keinginannya itu sedingin es dingin yang menusup tulang yang terpenting bobotnya benar-benar mengejutkan mereka bahkan lebih berat dari evil moon memegangnya dengan satu tangan terlalu berlebihan tidak heran bahkan heaven flipping shell dengan kekuatan pertahanannya yang luar biasa tidak dapat memblokir mereka gumam long chen heaven flipping shell adalah item divine defensive dan karena item spiritnya bebas untuk tumbuh dan melepaskan kekuatannya itu tidak dibatasi oleh basis kultivasi long chen itu bisa dikatakan sebagai alat pertahanan terkuatnya namun bahkan hampir gagal hari ini long chen hampir terbunuh titik terkuat naga jahat yang melahap logam adalah kemampuannya untuk menggerogoti biji berharga dan tumbuh lebih kuat dari esensi mereka itulah sebabnya gigi mereka adalah harta karun alami dan mereka tetap bersama mereka seumur hidup karena naga jahat pemakan logam ini telah mencapai alam kematian giginya pasti jauh lebih kuat dari kebanyakan item dewa setengah langkah namun tanpa inti kristal menggunakannya akan membutuhkan banyak energi Yuan spirit untungnya Yuan spirit anda sangat kuat dan mampu menggunakannya anda harus meluangkan waktu untuk memelihara mereka dengan jiwa anda dan menghapus kewaspadaan mereka terhadap anda mereka masih memiliki sisa-sisa dari keinginan tuannya yang lama tapi menghapusnya seharusnya tidak sulit dengan kemampuanmu kata evil moon long chen mengangguk dia dengan penuh kasih menyentuh gigi naga emas ini untuk beberapa saat lebih lama sebelum memasukkannya ke dalam ruang spiritualnya sesampai di sana dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghapus keinginan yang tersisa dari naga jahat yang melahap logam itu setelah dia selesai dengan itu dia akan memberinya makan membuat gigi terasa lebih baik ke arahnya selain gigi naga dia juga senang mendapatkan skala terbalik naga jahat ada sejumlah besar darah esensi naga jahat di dalamnya dan itu berisi semua energi yang telah terkumpul untuk mencoba menerobos ke alam Samsara sekarang itu menguntungkan long chen darah esensi di dalam skala terbalik ini sudah cukup bagi semua prajurit Dragon Blood untuk menggunakannya hehehe setelah mereka memurnikan darah esensi naga jahat mereka akan menjadi prajurit Dragon Blood sejati kamu sudah mengambil gigi naga dan sisik terbalik tapi jangan lupakan kerangka di sekitarnya tentu saja naga jahat yang melahap logam telah menyedot kekuatan daging dan inti kristal mereka jadi anda hanya dapat menggunakannya sebagai pupuk sebelum anda mulai merapikan medan perang pertama-tama serap logam yang melahap kerangka naga jahat yang melahap logam ke dalam ruang kekacauan utama anda saya ingin menyerap sum-sum naganya hehehe tunggu saja long chen aku akan mengasingkan diri dan setelah aku selesai menyerap sum-sum naga aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya evil moon tertawa penuh semangat kali ini long chen dan evil moon sama-sama diuntungkan long chen telah memperoleh 72 gigi naga emas yang akan menjadi senjata terkuatnya sementara evil moon telah memperoleh logam yang melahap kerangka naga jahat yang melahap logam tujuannya adalah sum-sum naganya long chen menempatkan logam yang melahap kerangka naga jahat ke dalam ruang kekacauan utama dia menemukan tempat terpencil bagi evil moon untuk menyerapnya dengan tenang begitu evil moon menyerap esensi naganya mayat ini tidak akan berguna awalnya long chen juga menginginkan cakar naga tetapi evil moon telah memberitahunya bahwa itu tidak mungkin cakar naga berbeda dari gigi naga cakar tidak memiliki rune sendiri jadi tidak terlalu berguna yang terpenting jika dia mengambil cakar naga sum-sum naga tidak akan lengkap lagi baru kemudian long chen mengetahui bahwa sum-sum naga tidak hanya terletak di tulang belakangnya tetapi di seluruh tulangnya adapun giginya daripada menyebutnya tulang mereka lebih seperti logam padat itu adalah alat utama yang digunakan naga jahat pemakan logam untuk memakan makanannya itu mungkin harta yang tak ternilai bagi long chen tapi itu tidak berguna bagi evil moon jadi keduanya mengambil apa yang mereka butuhkan setelah menangani naga jahat yang melahap logam long chen berlari ke gunung kerangka seperti yang dikatakan evil moon mereka pada dasarnya tidak berguna semua energi mereka telah dihisap hingga kering mereka hanya bisa digunakan sebagai pupuk long chen melemparkan mereka ke tanah hitam ruang primal chaos energi kehidupan yang tak berujung mengisi ruang kekacauan utama pohon buah esensi tanah tebal itu bahkan tidak membutuhkan long chen untuk mendorongnya itu tumbuh dengan gila-gilaan itu sudah beberapa kali lebih besar dari pohon asli tempat dia mendapatkannya dan ditutupi dengan buah emas yang sudah matang sepenuhnya esensi di dalam buah-buahan ini juga jauh lebih besar dari buah asli yang dia kumpulkan adapun pohon dunia mereka sudah tumbuh ke puncaknya mereka tidak lagi menyerap energi kehidupan energi kehidupan yang padat di ruang primal chaos mengembun menjadi kabut melihat ini long chen sangat senang berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika kabut ini mencapai kepadatan puncaknya itu akan mengembun menjadi ramuan kehidupan surgawi itu adalah sesuatu yang bisa langsung menyembuhkan seseorang itu adalah harta yang menyelamatkan hidup meskipun Celestials dan Empirins mampu meminjam energi dao surgawi untuk menyembuhkan itu tidak secepat ramuan kehidupan surgawi dan itu juga menggunakan lebih banyak energi setelah pulih beberapa kali mereka mungkin telah menggunakan begitu banyak yuan spiritual sehingga kekuatan tempur mereka akan turun melihat pemandangan ini di ruang kekacauan primal long chen berpikir bahwa dia hanya membutuhkan beberapa mayat magical bis peringkat 12 untuk mulai memadatkan ramuan kehidupan surgawi setelah membersihkan medan perang long chen melihat ke setiap sudut ruang ini dia ingin melihat apakah ada harta alam berharga lainnya di logam yang melahap sarang naga jahat namun dia tidak menemukan apapun baru kemudian long chen kembali ke jalan aslinya dia dengan cepat melihat cahaya dunia luar ketika dia keluar dari gua dia menghirup udara segar dalam-dalam meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu di dalam logam yang melahap gua naga jahat serangan gigi naganya hampir merenggut nyawanya setelah melewati kematian dia disegarkan oleh sinar matahari hanya memikirkan tentang seberapa dekat itu telah membuatnya khawatir dunia yin yang benar-benar berbahaya saat long chen meregangkan pinggangnya sebuah emas muncul di udara dan cahaya surgawi mengalir keluar darinya menyelimuti long chen long chen serahkan harta yang kamu punya dan aku bisa memberimu kematian cepat petik 2 sesosok muncul di atas kuali menatap long chen dengan arogan bab 1815 kekuatan gigi naga long chen baru saja keluar dari gua ketika kuali raksasa menguncinya dengan cahaya surgawi ada seorang pria yang membentuk segel tangan di atas kuali dan energi dao surgawi mengalir di sekelilingnya dia adalah empirean yang sangat kuat dia menatap dingin ke long chen selama dia menginginkannya kuali miliknya akan melancarkan pukulan fatal bisa dikatakan bahwa long chen ceroboh mendarat di jebakannya jika long chen membuat gerakan aneh itu akan menarik serangan kekuatan penuh darinya orang ini sangat terampil dalam menunggu dan meluncurkan serangan diam-diam karena kamu mengenalku aku tidak begitu mengerti mengapa kamu menargetkanku selain itu juba anda adalah milik orang yang berada di jalan yang benar mengapa anda menjadikan diri anda musuh saya tanya long chen acuh tak acuh di dunia ini orang-orang yang bisa menipu long chen adalah pulau nasib surgawi semua orang hanya bermain-main dengan sia-sia alasan long chen keluar dengan begitu berani adalah untuk melihat apa yang dipikirkan orang ini dia jelas dari jalan yang benar dan bukan karena aliansi surga bela diri yang memerintahkan mereka bahkan jika mereka bukan teman mereka seharusnya tidak menjadi musuh pria itu mencibir merasa bahwa kemenangan sudah ada dalam genggamannya dia dengan percaya diri berkata long chen kamu terlalu sombong apakah anda pikir hanya nama anda yang bisa menakuti orang lain aku akan memberi tahumu jika bukan karena dukungan ku jian nying anda sudah lama dibunuh oleh orang lain apakah anda pikir anda bisa bertindak begitu tidak terkendali saya akui bahwa dalam satu lawan satu saya mungkin bukan tandingan anda tetapi anda begitu sombong sehingga bahkan tidak memeriksa lingkungan anda dengan energi dao surgawi oh tunggu anda bahkan bukan seorang empirean petik dua dia belum pernah melawan long chen sebelumnya tetapi dia telah melihat rekaman perkelahiannya dan dia tiba-tiba teringat bahwa long chen bukanlah seorang empirean orang ini telah ditarik oleh aura tertentu di dalam gua ini tetapi begitu dia tiba dia merasakan fluktuasi yang menakutkan dari dalam fluktuasi itu dengan cepat meredah dan dia dengan bijak menyimpulkan bahwa pasti ada pertempuran besar di dalam yang baru saja selesai jadi dia menyembunyikan dirinya untuk melihat apakah ada kesempatan untuk meluncurkan jebakan dia sangat terkejut melihat long chen dengan berani keluar dari gua itu adalah kesempatan besar baginya bahkan jika kamu bukan seorang empirean kamu setidaknya bisa mengawasi sekelilingmu secara spiritual jika anda punya mungkin saya tidak akan menyerang namun anda terlalu sombong apakah anda benar-benar berpikir aliansi surga bela diri milik anda kebodohan apa serahkan hartanya dan aku akan membiarkanmu mati seketika ejek pria itu energi dao surgawinya tumbuh lebih kuat terlepas dari keunggulan absolutnya dan memiliki long chen tepat dalam perangkapnya dia masih waspada selain kunci define itemnya dia juga menarik lebih banyak energi dao surgawi untuk memastikan bahwa long chen tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri long chen menggelengkan kepalanya tidak ada yang penting yang penting adalah anda adalah murid jalan yang benar tetapi anda masih menyerang saya apakah anda tidak takut masalah ini disebarkan kepala aliansi akan menghancurkan sekte anda petik dua itulah poin yang long chen tidak mengerti tidak peduli seberapa dibutakan oleh keserakahan seseorang mereka tidak akan mengambil risiko sebesar itu hahaha menurutmu apakah aliansi surga bela diri masih merupakan aliansi surga bela diri yang lama sudah lama tidak bersatu ku jianying menjadi seorang tiran mengabaikan oposisi sekte untuk melindungi anda dia telah lama menjadikan dirinya musuh di antara aliansi sekte kami bahkan tidak membutuhkan anda untuk mengeluarkan kami dari aliansi kami telah mengumumkan bahwa kami akan pergi selain itu di dunia yin yang siapa yang tahu bahwa aku membunuhmu bahkan jika mereka melakukannya lalu apa membunuh orang lain untuk harta mereka adalah normal di dunia yin yang saya sepenuhnya dapat mengatakan bahwa anda adalah orang yang mengejar harta saya dan ingin membunuh saya untuk mereka jadi saya tidak punya pilihan selain menyerang balik dan secara tidak sengaja membunuh anda haf saat itu aku bahkan mungkin bisa disebut pahlawan bagi rakyat jelata beberapa sekte saya mungkin akan datang untuk berterima kasih kepada saya petik dua Long Chen mengangguk ya dan yang terpenting Anda akan bisa membuat nama untuk diri anda sendiri itu ide yang cukup bagus untuk mengambil risiko ini petik dua Anda salah ini sama sekali tidak berisiko kamu sudah terkunci oleh earth suppressing soul cauldron milikku Anda adalah mangsa saya yang terperangkap dalam perangkap saya dan tidak ada kesempatan bagi anda untuk membalikkan keadaan setiap sedikit energi Anda ada di bawah pengawasan saya segera setelah Anda bergerak kuali jiwa penekan bumi saya akan memusnahkan Anda Anda sudah mati jadi saya menyarankan Anda untuk menyerahkan harta Anda secepatnya jika Anda melakukannya saya tidak akan mempermalukan mayat Anda kata pria itu energi dao surgawinya telah mencapai puncaknya dia sangat licik dia berpikir bahwa Long Chen mengulur waktu tetapi dia juga mengulur waktu untuk memperkuat energi dao surgawinya kuali jiwa penekan buminya bergemuruh dengan kekuatan itu benar-benar menyegel semua jalur Long Chen Long Chen sepertinya tidak melihat pria ini terus-menerus memperkuat item sucinya dia berkata baiklah saya kira saya tidak perlu bertanya lagi ini buang-buang waktu petik dua pintar benar tidak perlu membuang waktu lagi tidak ada yang akan datang kecuali kamu di sini serahkan hartamu pertama-tama pedang hitam milikmu itu petik dua Evel Moon Long Chen sangat terkenal di benua surga bela diri ahli yang tak terhitung jumlahnya serakah untuk itu tidak ada yang pernah berhasil mengetahui asalnya tetapi mereka tahu itu adalah item surgawi yang sangat menakutkan maaf masih sibuk bagaimana kalau aku memberimu ini petik dua sebuah gigi kecil tiba-tiba muncul di tangan Long Chen seluruh tubuhnya berwarna emas dan Rune berkedip-kedip di atasnya bersama dengan udara jahat yang kuat pria itu sangat senang melihat harta karun seperti itu tetapi ekspresinya segera berubah mati dia memperhatikan bahwa Rune gigi naga emas ini dengan cepat tumbuh lebih cerah aura yang menakutkan dan ganas naik pertanda bahwa itu akan menyerang oleh karena itu dia menghancurkan earth suppressing soul cauldron di Long Chen itu pasti item surgawi yang luar biasa bahkan diantara item divine setengah langkah itu pasti diantara yang teratas tidak heran dia berani menyerang Long Chen maaf saya belum bosan hidup petik dua Long Chen dengan acuh tak acuh tersenyum Yuan spiritnya muncul dari kepalanya duduk di udara Yuan spirit membentuk segel tangan gigi naga emas tumbuh secara eksplosif menusuk ke arah kuali jiwa penekan bumi ledakan cahaya surgawi meledak di langit bercampur dengan teriakan dari pria itu bang sebuah kuali raksasa menghantam tanah kronenya benar-benar redup dan ada lubang di dasarnya divine item yang menakutkan itu sebenarnya telah ditusuk oleh gigi naga emas dan item spiritnya telah terbunuh dalam sekejap itu benar-benar lumpuh adapun gigi naga emas setelah menembus kuali cahaya kemasannya menjadi lebih terang dan benar-benar menembus kehampaan mencoba melarikan diri menurutmu kemana kamu akan pergi Long Chen berteriak dan Yuan spiritnya membentuk segel tangan baru sebuah tanda berwarna darah menyala di gigi naga setelah berkedut beberapa kali di langit benda itu kembali ke ruang spiritualnya Long Chen tidak menyangka gigi naga melahap item spirit kuali untuk memperkuat dirinya sendiri setelah menjadi sedikit lebih kuat itu secara naluriah mencoba melarikan diri dari kendalinya tapi sekarang sudah ditekan gigi naga emas sebenarnya memiliki naluri seperti itu tampaknya Long Chen perlu menghapus sepenuhnya keinginan mereka sebelum dia bisa menggunakannya dengan mudah jika tidak mereka mungkin mencoba menyerangnya kapan saja senjata seperti itu tidak ada artinya untuk dimiliki di sisi lain kekuatannya sangat luar biasa Evil Moon pernah berkata bahwa gigi logam yang melahap naga jahat adalah benda paling berharga di tubuh mereka nilai mereka jauh melampaui semua darah esensi mereka jadi bahkan skala terbalik mereka menempati peringkat kedua di belakang gigi mereka ketajaman gigi naga sangat mengerikan tidak heran jika Evil Moon mengatakan bahwa ras naga jahat gelap yang menduduki peringkat satu diantara naga jahat masih tidak berani membiarkan naga jahat yang melahap logam mendekati mereka jika mereka digigit mereka pasti akan dikutuk Long Chen menyingkirkan gigi naga itu dan menatap pria itu dia saat ini berteriak dan memegangi kepalanya jelas kehancuran raw item divine miliknya telah melibatkan jiwanya sendiri itu tidak berbeda dengan jiwanya terkoyak saya pikir kita bisa bicara dengan benar sekarang kata Long Chen tiba-tiba jimat kuning muncul di tangan pria itu dia menghancurkannya dan energi spasial melonjak di sekitarnya ini adalah jimat transportasi yang sangat kuno yang aktif hampir secara instan sayangnya Long Chen bahkan lebih cepat pedang petir menebas udara memotong kepala pria itu tubuhnya dipindahkan tapi kepalanya sekarang ada di tangan Long Chen sepertinya kamu tidak ingin bicara baiklah saya akan mencari tahu sendiri Long Chen mengirim jarum petir ke kepalanya bab 1816 binatang ajaib yang tak berujung jadi itulah yang terjadi tidak heran dia tidak peduli dengan aliansi surga bela diri Long Chen telah membunuh Yuan spirit orang ini dan melewati ingatannya meskipun beberapa ingatan disegel dia masih berhasil mendapatkan beberapa informasi berguna dari pecahan jiwanya sekte orang itu telah melakukan banyak hal dengan pilvali adapun pilvali mereka telah menjamin bahwa setelah sekte mereka meninggalkan Marsial Heaven Alliance selama mereka tidak menyerang jalur rusak jalur rusak tidak akan berani menyentuh rambut di kepala mereka itu sama dengan prediksi Long Chen tanpa janji itu mereka tidak akan berani meninggalkan aliansi surga bela diri jalur rusak kemungkinan besar menonton dari pinggir lapangan setidaknya berdasarkan keadaan benua saat ini patahnya aliansi surga bela diri sangat bermanfaat bagi mereka apa yang ditakuti oleh jalan yang rusak adalah jalan yang benar yang bersatu apakah jalan benar sepenuhnya dipersatukan oleh kuji anjing atau pilvali mereka akan menimbulkan ancaman fatal bagi mereka namun sekarang jalan yang benar terbagi antara pilvali dan kuji anjing tak satu pun dari mereka mampu sepenuhnya menyatukan jalan yang benar jadi jalan yang rusak dengan senang hati terus menyaksikan mereka menembak diri mereka sendiri di kaki kolektif mereka melalui ingatan orang itu Long Chen telah mengetahui bahwa itu bukan hanya pilvali bahkan ras kuno aliansi keluarga kuno suan bis dan kekuatan top lainnya di benua telah menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekte manapun yang meninggalkan aliansi surga bela diri membuat mereka merasa lebih aman dasar orang bodoh jalan yang benar sedang dibelah dan pada akhirnya jalan itu akan dimakan sedikit demi sedikit apakah jaminan lisan bermanfaat apakah mereka akan menghabiskan hidup mereka mendengarkan mereka untuk bertahan hidup ejek Long Chen mungkin ada lebih banyak dibaliknya tetapi tidak peduli berapa banyak manfaat yang telah diberikan kepada sekte-sekte itu itu tidak mengubah fakta bahwa jalan benar yang retak jauh lebih lemah setelah jalan yang benar dipatahkan sekte yang benar akan kehilangan lebih banyak kekuatan dan otoritas secara bertahap seperti ini seluruh struktur kekuatan dunia akan berubah pilvali tampaknya menjadi gelisah tampaknya sekte huayun menjalankan bisnisnya dengan lebih baik petik 2 bahkan sekarang sekte huayun hanya mengungkapkan puncak gunung es mereka menunjukkan rabun dekat yang luar biasa sementara keadaan dewan masih kacau itu mungkin untuk mendapatkan keuntungan besar tetapi mungkin dan juga kehilangan segalanya kedatangan era besar tidak menyebabkan sekte huayun melakukan gerakan besar mereka masih menunggu kesempatan mereka bertindak dengan cara yang jauh lebih stabil daripada pilvali Long Chen memandangi kuali yang lumpuh di tanah setelah ragu-ragu sejenak dia memutuskan untuk meninggalkannya di sana itu sudah sepenuhnya rusak bagaimanapun statusnya saat ini tidak lagi sama jika dia membawanya kembali ke Guoran melalui proses temper dan pembubaran Guoran dia tidak akan bisa keluar dengan beberapa bahan bagus tapi itu akan menjadi paling banyak seperseratus dari bahan yang telah masuk ke dalam kuali tidak ada gunanya menyanyiakan banyak usaha untuk itu dia mengeluarkan kulit binatang dan juga kuas dia mulai menggambar petanya sendiri peta ini milik ahli yang baru saja dia bunuh dan itu mencatat tempat-tempat yang telah dia kunjungi Long Chen menambahkan tempat-tempat yang dia kunjungi di dalam dunia yin yang perlahan-lahan dan menyelidiki seluruh lingkungan adalah satu-satunya pilihan itu juga merupakan opsi paling sederhana ketika dua orang bertemu satu sama lain mereka dapat membagikan peta mereka pasti akan ada beberapa area yang berhubungan biasanya selama kedua belah pihak bukan musuh bebuyutan semua orang akan selalu memilih untuk bertukar peta ini bermanfaat bagi semua orang melihat peta Long Chen mengutuk orang ini hanya menemukan dua Magical Beast peringkat dua belas di jalannya adapun dirinya sendiri dia telah bertemu mereka berulang kali jika bukan karena perlindungan dari semut pemakan surga dia akan terjebak oleh Magical Beast dia merasa seperti telah jatuh ke dalam sarang Magical Beast mudah-mudahan Ye Ling Shan tidak seberuntung itu Long Chen berdoa untuknya tetapi mengingat keberuntungan seorang Empyrean dia merasa bahwa dia harus baik-baik saja tanpa semut pemakan surga dia harus lebih berhati-hati Evil Moon sedang fokus melahap sum-sum naga dan tidak bisa membantunya untuk saat ini adapun gigi naga keinginan mereka belum dihapus jadi itu belum terlalu berguna Heaven Flipping Cell baru saja menggunakan sebagian besar energinya saat ini dia telah kehilangan banyak kartu trufnya dan harus lebih berhati-hati saat dia dengan hati-hati maju dia menjaga auranya ditekan sepenuhnya dia menemukan beberapa aura yang menakutkan tapi ini adalah pertama kalinya Long Chen dengan patuh memutar di sekitar mereka semua apa yang membuat Long Chen tidak bisa berkata-kata adalah bahwa area yang dialalui dipenuhi dengan Magical Beast peringkat 12 terkadang hanya ada 1000 mil antara dua Magical Beast ini sangat jarang serangan Magical Beast peringkat 12 bisa mencakup puluhan ribu mil jadi jarak yang begitu pendek jelas mengancam namun mereka semua hidup dengan damai itu adalah skenario yang aneh sesuatu pasti terjadi dengan wilayah ini Long Chen sampai pada kesimpulan cepat jika ini semua adalah Magical Beast dari ras yang sama mungkin itu mungkin tapi mereka semua dari keturunan yang berbeda meskipun dia tidak berani terlalu dekat dengan mereka hanya berdasarkan persepsi spiritualnya dia bisa merasakan keseimbangan halus antara Magical Beast ini perasaan yang aneh sayang sekali Mengki tidak ada di sini atau dia bisa menemukan beberapa petunjuk aku harus merekam tempat ini Mengki dan yang lainnya harus segera masuk begitu mereka masuk kita akan berkumpul Long Chen membuat catatan mental tentang ini semakin jauh dia pergi semakin terkonsentrasi Magical Beast ini dia merasa seperti dia benar-benar memasuki sarang Magical Beast mengatupkan giginya Long Chen dengan hati-hati merangkak menuju burung Phoenix yang berbaring di gunung besar salah satu mata raksasanya tiba-tiba terbuka dan itu melirik Long Chen sebelum benar-benar mengabaikannya Apakah yang itu sedang tidur binatang ajaib ini pasti tidak normal tampaknya mereka telah mencapai kesepakatan untuk tidak mengganggu satu sama lain petik dua Long Chen dengan berani mengulangi eksperimen ini pada serigala putih ketika dia mendekat itu masih terus tergeletak di tanah melihat serigala ini jejak kesedihan muncul di hatinya dia memikirkan salju kecil inti kristal Little Snow saat ini sedang diberi makan di miriat spirit diagram menurut Mengki miriat spirit diagram adalah keajaiban yang terus-menerus memperkuat inti kristal Little Snow itu seperti benih yang terus-menerus diperkuat oleh energi ajaib miriat spirit diagram jika Long Chen bisa menundukkan Magical Beast peringkat 12 bahkan mungkin untuk menggabungkan inti kristal Little Snow dengannya dan mengambil alih tubuhnya Long Chen sedikit tergerak saat melihat serigala ini tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya tempat ini dikelilingi oleh Magical Beast peringkat 12 dan ingin melawannya satu lawan satu adalah mustahil selain itu kecerdasan Magical Beast tidak tinggi jika salju kecil terpengaruh dan kecerdasannya turun itu akan sangat buruk A Magical Beast bukanlah targetnya Magical Beast tidak terlalu berbakat mereka sebagian besar dibatasi oleh keturunannya jika batas Magical Beast adalah peringkat ke-9 maka itu tidak akan pernah bisa menembus ke peringkat ke-10 Little Snow sebelumnya telah menembus batasnya berulang kali menghasilkan mutasi tetapi bahkan mutasi pun ada batasnya pada akhirnya itu tidak dapat menerobos lebih jauh dan mengambil kutukan untuk Long Chen sekarat jadi Long Chen tidak ingin ini terjadi lagi dia ingin Swan Beast yang kuat untuk Little Snow untuk mengambil alih sesuatu pada level True Immortal Jiao Qi dan lebih disukai tipe Swan Beast serigala Long Chen semakin dekat dengan serigala itu memelototi Long Chen memamerkan taringnya dengan mengancam tetapi itu tidak membuat suara saya tidak memiliki niat jahat saya hanya ingin melihat-lihat saya tidak akan mengatakan atau melakukan apapun Long Chen melambaikan tangannya ke sana menunjukkan bahwa dia tidak mengancamnya dia baru saja datang untuk melihat apa yang sedang terjadi meskipun kecerdasan Magical Beast sangat rendah dengan seni tubuh hegemon bintang 9 Long Chen dapat dengan jelas menyampaikan keinginannya sendiri kepada orang lain serigala ini seharusnya bisa merasakan apa yang dia coba katakan seperti yang dia pikirkan penjaga serigala itu turun sedikit itu memandang Long Chen yang seperti nyamuk sepertinya tidak ada ancaman baru saat itulah Long Chen memanjat pohon tinggi rasa dingin menjalar di punggungnya dia melihat Magical Beast raksasa menutupi tanah ini beberapa dari mereka sangat besar sehingga menghalangi pandangannya jadi dia tidak bisa melihat obat intinya dia berlari ke arah serigala Hei bisakah kamu membantuku Long Chen menawarkan pil obat itu adalah pil kebangkitan roh pil raksasa tingkat 10 yang diisi dengan spiritualitas itu adalah salah satu pil kelas atas yang dia curi dari pil vali pil kebangkitan roh digunakan untuk meningkatkan kecerdasan peralatan rumah tangga Magical Beast itu akan membuat mereka lebih mudah untuk bertarung bersama tuannya meskipun itu tidak akan membuat mereka secerdas manusia itu masih memiliki beberapa efek mempertimbangkan bahwa itu adalah pil tingkat 10 itu tidak efektif untuk Magical Beast peringkat 12 tetapi fluktuasi spiritualnya membuat mata serigala menjadi cerah Long Chen melemparkannya ke mulutnya serigala ragu-ragu tetapi intuisinya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang baik itu menelan pil tanpa sepatah kata pun Long Chen memanjat kepala serigala berdiri di atas kepala raksasa itu dia memiliki pandangan yang lebih besar ketika dia melihat kekejauhan dia hampir terhuyung-huyung dari kepala serigala bab 1817 ikan roh darah merah bahkan dengan nyali Long Chen dia melompat ada area pegunungan melingkar di kejauhan dan ada binatang ajaib yang kuat di sekitarnya selama puluhan ribu mil mereka telah berkumpul dengan rapi di sekitar gunung mata mereka terpejam seolah-olah sedang menyerap sesuatu di antara mereka ada berbagai ras tapi mereka semua adalah Magical Beast peringkat 12 bahkan tanpa menggunakan kekuatan spiritualnya Long Chen bisa merasakan aura mereka yang menakutkan yang paling dekat dengan cincin itu adalah yang paling menakutkan jika Magical Beast ini menyerang benua surga bela diri itu akan menjadi kiamat Long Chen menelan ludah dia memiliki keinginan untuk terbang dan melihat apa yang sedang terjadi di gunung melingkar itu tetapi dia menahan dorongan gila itu dia bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak Magical Beast yang menakutkan mengelilinginya yang paling dekat tidak teratur seperti di mana dia berada sebaliknya mereka bertelur secara acak apa yang sedang terjadi Long Chen bingung ada begitu banyak Magical Beast peringkat 12 di sini tidak bergerak dia perlahan-lahan menurunkan serigala tempat ini terlalu aneh bahkan dia tidak berani melangkah lebih jauh dan memutuskan untuk memutar begitu Long Chen pergi serigala itu berdiri mungkin dia telah berlutut terlalu lama karenanya dia meregang mulutnya yang besar terbuka selebar mungkin namun tidak ada suara sama sekali sepertinya semua Magical Beast di sini setuju untuk tidak mengeluarkan suara yang tidak perlu itu ketika berdiri Long Chen tiba-tiba melihat lubang di tanah di bawahnya semburan ki spiritual abadi datang darinya sebelum dia bisa melihat lebih dekat serigala itu berlutut lagi memblokirnya ia memandang Long Chen sejenak sebelum menutup matanya dan bermeditasi lagi apakah mereka menggunakan energi di sini untuk berkultivasi Long Chen merasa seperti dia telah melihat kebenaran tidak heran mereka terbentang dengan begitu rapi mereka menyerap energi misterius itu ada pun Magical Beast yang kuat yang mengelilingi gunung melingkar mereka mungkin telah mengambil tempat terbaik Long Chen ragu-ragu dia mendorong bulu serigala itu dan mencoba masuk ke bawahnya ingin menyelidiki lubang ini mungkin ada harta karun di dalamnya namun dia baru saja bergerak ketika serigala itu mendorong Long Chen ke samping itu memelototi Long Chen memamerkan taringnya padanya saya hanya ingin melihat-lihat saya tidak akan mengganggu kultivasi anda kata Long Chen sayangnya serigala terus memperlihatkan taringnya ke arahnya dengan mengancam sial hanya dengan kecerdasan ini kamu hanya mampu menjadi Magical Beast pil kebangkitan roh itu tidak dapat menembus kepala kayumu Long Chen tidak bisa berkata-kata serigala ini sama sekali tidak memahaminya atau mungkin bahkan jika itu terjadi itu tidak akan mempercayainya dia hanya bisa pergi Long Chen pergi ke arah lain perlahan membuat jalan memutar di sekitar area Magical Beast ini semakin jauh dia pergi semakin jarang mereka menjadi itu sebenarnya membuatnya lebih berhati-hati sekarang dia lebih jauh, Magical Beast ini tidak akan memiliki keraguan untuk menyerangnya jika dia memasuki wilayah mereka saat dia berpergian, Long Chen tiba-tiba melihat ke kiri dia merasakan aura ahli manusia siapa di sana? Long Chen baru saja semakin dekat ketika pedangki menebas ke arahnya dia dengan mudah mengelak aku di sini bukan untuk menyerangmu saya datang untuk bertukar peta, kata Long Chen dengan acuh tak acuh hmm, kamu terluka jadi itu adalah kakak Magang kakak Long Chen orang yang Long Chen rasakan adalah orang yang waspada dia menghela nafas saat melihat Long Chen wajahnya menjadi pucat saat usahanya untuk bertindak keras untuk menutupi luka-lukanya lenyap auranya menjadi kacau apa yang terjadi? tanya Long Chen dia menyerahkan pil obat kakak Magang Senior Long Chen, ini terlalu berharga jika anda hanya menjaga saya selama 4 jam saya bisa pulih sepenuhnya murid itu tercengang saat melihat pil obat itu itu adalah pil obat tingkat 10 meskipun dia juga seorang murid dari aliansi surga bela diri aliansi surga bela diri sangat besar dan itu tidak seperti dia memiliki hubungan masa lalu dengan Long Chen dia terlalu malu untuk menerimanya aku tidak punya banyak waktu untuk menjagamu ambil saja setelah bertukar peta, kita bisa buru-buru mencari berdasarkan berapa lama waktu telah berlalu dunia yin yang akan segera terbuka penuh gelombang besar orang akan masuk jadi peluang kita untuk menemukan harta karun akan turun kata Long Chen, langsung melemparkan pil kepadanya murid itu dengan penuh syukur menerima pil itu dan menelannya suara gemuruh datang dari tubuhnya manifestasinya muncul di belakangnya dan lukanya sembuh dengan cepat murid itu segera mengeluarkan petanya sementara Long Chen mengeluarkan petanya keduanya memeriksanya dan dengan cepat memastikan di mana mereka bertemu jangan pergi ke sini tempat ini dipenuhi dengan magical beast yang menakutkan saat anda bertukar peta di masa mendatang jika mereka ada di pihak kita peringatkan mereka tentang hal ini jika mereka adalah musuh katakan bahwa ada magical beast berkumpul di sini dan itu sangat aneh situasinya tidak jelas tapi mungkin ada harta karun kata Long Chen murid itu mengangguk setelah ragu-ragu dia berkata kakak magang senior Long Chen saya ingin mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus menyebutkan jika anda ingin mengatakan sesuatu katakan saja kami semua sibuk petik 2 yah aku benar-benar menghapus satu tempat dari peta ini tempat itu ada harta karun petik 2 tentu saja anda tidak akan berbagi di mana harta itu berada dengan orang lain saya juga tidak akan membagikannya kata Long Chen dengan acuh tak acuh dari luka orang ini Long Chen menduga bahwa dia telah diserang oleh orang lain karena harta karun harta karun yang ditemukan orang lain adalah urusan mereka jadi Long Chen tidak marah berbicara tentang itu benar-benar membuatku malu saya akan membuat cerita panjang pendek saya melihat danau raksasa ke arah itu ada ikan roh darah merah dari legenda kuno di dalam danau itu petik 2 ikan roh darah merah yang menurut legenda dapat menghidupkan kembali garis keturunan seseorang dan membuat gelombang darah roh mereka ikan roh darah scarlet yang mampu menghidupkan kembali kekuatan leluhur seseorang petik 2 iya, mereka petik 2 sekarang Long Chen tidak bisa tetap setenang sebelumnya ikan itu adalah harta karun dari zaman kuno mereka seperti ikan lele tetapi seluruh tubuh mereka semerah darah di benua bela diri surga mereka sudah lama punah faktanya seluruh keberadaan mereka adalah legenda orang-orang curiga apakah mereka pernah ada atau tidak bahkan di era kuno ikan roh darah scarlet adalah keberadaan yang sangat langka mereka adalah makhluk hidup dengan spiritualitas mereka sendiri meskipun mereka tidak memiliki kekuatan menyerang mereka sangat pintar legenda mengatakan bahwa mereka hanya tinggal di lingkungan dengan ki spiritual paling murni jika ki spiritual terlalu jarang mereka akan mati hanya berdasarkan lingkungan hidup mereka tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup di dunia seperti benua surga bela diri bahkan dengan formasi pengumpulan roh itu tidak cukup ki spiritual benua surga bela diri tidak lagi cukup murni itulah mengapa Long Chen sangat terkejut mendengar murid ini menyebut mereka ikan roh darah merah bisa sangat membantunya dan legion darah naga ikan itu mampu menggali kekuatan terbesar dan paling kuno dari garis keturunan seseorang itu benar-benar kemampuan yang menantang surga aku memperhatikan danau itu terlebih dahulu dan aku menghabiskan lima hari penuh untuk memikat salah satu ikan roh darah merah tapi begitu dia keluar dari air, dari ras kuno menyelinap menyerangku jika saya tidak memiliki baju besi yang melindungi saya, saya mungkin akan mati namun, tidak hanya saya terluka parah, tapi dia bahkan merenggut ikan roh darah merah kata murid itu dengan penuh kebencian sekarang Long Chen telah mengerti murid ini pasti sangat bersemangat pada saat itu sementara penyerang diam-diamnya adalah seseorang yang sangat sabar telah menyerang pada saat murid ini berhasil baginya untuk selamat dari serangan diam-diam itu sudah mengesankan kakak magang senior Long Chen, saya bertanya-tanya murid itu tidak tahu bagaimana mengajukan pertanyaan yang dia inginkan Long Chen tertawa ayo pergi saya tidak akan membiarkan anda pergi dengan informasi berharga seperti itu tentu saja, prasyaratnya adalah kita bisa mendapatkan beberapa ikan roh darah merah itu petik 2 saya percaya diri sejujurnya, ikan roh darah scarlet sangat penting bagiku garis keturunan leluhur saya benar-benar menurun jika saya bisa menggunakan ikan roh darah scarlet untuk menghidupkannya kembali saya akan bisa membawa kehormatan kepada leluhur saya itu keinginan terbesar saya dalam hidup ayah saya sudah sangat tua tetapi dia masih menggunakan energi hidup dan mati untuk mengirim saya saya harap anda tidak akan menertawakan saya karena pelit kata murid itu dengan canggung keduanya mulai terbang di udara Long Chen secara alami tidak akan mengganggunya karena ini ikan roh darah scarlet sangat berharga dan dia juga tidak akan berbagi informasi tentang mereka dengan orang lain secara gratis siapa namamu? maaf, saya huazi guang dari sekte pedang cahaya ungu petik 2 sekte pedang cahaya ungu wilayah suan barat cukup terkenal berdasarkan nama anda, sekte anda pasti memiliki harapan besar untuk anda 1. Long Chen mengangguk dia telah mendengar tentang sekte ini karena hanya ada sedikit sekte pembudidaya pedang dengan ketenaran selain gerbang pedang surgawi Long Chen hendak bertanya tentang situasi di wilayah suan barat atau lebih tepatnya, apa yang telah dilakukan orang Monian itu tetapi tiba-tiba, pegunungan di depan mereka berakhir sebuah danau muncul dengan kabut abadi melingkar di sekitarnya ki spiritual di sini sangat padat sehingga hanya dengan menarik nafas akan menyegarkan seluruh tubuh seseorang jadi kamu masih di sini Hua Ziguang tiba-tiba meraung marah pedangnya keluar dari sarungnya dan cahaya pedang valet meletus menyerang seseorang di tepi danau bab 1818 rencana penangkapan ikan Hua Ziguang meraung marah dan pedangnya mengeluarkan seberkas cahaya ke arah pria berambut merah di tepi danau bahkan setelah dikalahkan kamu berani mengirim dirimu ke kematian hari ini, saya akan pria berambut merah itu mencibir saat melihat cahaya pedang umu itu namun, dalam cahaya pedang yang tak berujung itu dia tiba-tiba melihat seorang pria berjubah hitam menatapnya dengan acuh tak acuh muridnya menyusut longchen ledakan pedang Hua Ziguang jatuh pria berambut merah itu buru-buru mengelak sementara cambuknya sendiri muncul melepaskan gelombang yang mencegah Hua Ziguang mendekatinya maaf, kami sibuk petik 2 pria berambut merah dengan cepat mundur saat dia memanggil kekuatannya energi dao surgawinya melonjak tetapi suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya membuat rambutnya berdiri pada titik yang tidak diketahui longchen muncul di belakangnya dia tidak punya waktu untuk bertanya-tanya bagaimana longchen bisa melewati cambuknya oleh karena itu, dia mengayunkan cambuknya ke longchen cambuknya baru saja bergerak ketika tangan bersisik menangkapnya dia tiba-tiba merasakan sentakan mati rasa kekuatan petir yang menakutkan sebenarnya keluar dari tangan longchen kekuatan yang akan digunakan pria berambut merah untuk mengaktifkan item sucinya terputus dia menarik sekuat yang dia bisa tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan cambuknya tepat pada saat ini, cahaya pedang ungu menembus kepalanya aura pria berambut merah itu lenyap serangan Hua Ziguang bahkan telah membunuh Yuan spiritnya serangan yang bagus, longchen tersenyum dia sangat dekat dengan pria berambut merah itu tetapi serangan Hua Ziguang telah berhenti hanya 3 inci dari kepala longchen namun, longchen bahkan tidak berkedip mayat pria berambut merah itu jatuh dari langit dan Hua Ziguang menggelengkan kepalanya tanpa anda, saya hanya memiliki kesempatan kurang dari 30% untuk mengalahkannya adapun untuk membunuhnya, mungkin tidak akan ada harapan sama sekali saya tidak bisa menerima pujian anda petik 2 baiklah, tidak perlu basa basi lihatlah ke sekeliling untuk melihat apakah ikan roh darah scarlet milikmu itu masih hidup atau apakah itu telah berubah menjadi omong kosong petik 2 Hua Ziguang buru-buru membalik cincin spasial pria berambut merah itu dia menemukan beberapa harta tetapi tidak ada ikan roh darah merah Hua Ziguang tiba-tiba menusup jantung pria berambut merah itu dan ada kemilau merah pada darah segar yang mengalir dia mengutuk, ini sudah memakan ikan roh darah merah betapa penuh kebencian petik 2 orang ini benar-benar memakannya secara langsung harus diketahui bahwa harta spiritual seperti ikan roh darah scarlet harus dikonsumsi bersama dengan banyak obat khusus lainnya untuk sepenuhnya misi fat spiritualnya memakannya secara langsung berarti lebih dari 50% energinya akan terbuang percuma memikirkan hal itu, Hua Ziguang memiliki keinginan untuk merobek mayat ini menjadi jutaan keping ini pasti belajar bagaimana aku telah memikat ikan roh darah merah jadi dia tidak ingin pergi, kata Hua Ziguang dia melihat beberapa sisa umpannya yang ada di tanah longchen meliriknya dan melihat lebih dari 10 jenis buah-buahan dan bunga berharga dihancurkan dan disatukan Hua Ziguang cukup pintar menggunakan metode ini ikan roh darah merah hanya suka makan hal-hal lain dengan spiritualitas yang tinggi selain itu, Hua Ziguang juga menggunakan kait bambu yang sangat kecil karena kait logam pasti tidak dapat menarik ikan roh darah merah adapun pria berambut merah, seseorang dari ras kuno pasti tidak akan mengerti hal seperti ini dia mungkin bahkan tidak mengenali bahan dalam umpan itu longchen juga melihat kail tajam yang baru saja dibuat oleh pria berambut merah itu kemungkinan besar meniru Hua Ziguang ada formasi di sekitar danau ini, benar longchen memandangi danau yang luas iya, itu dilindungi oleh formasi aneh dan jika anda memasuki air yuan spiritual anda akan tersedot dengan sangat cepat bahkan kekuatan spiritual dan energi yuan spirit anda akan cepat habis anda akan mati dalam waktu yang tepat selanjutnya, anda tidak bisa menyerang danau saya mengujinya dan hampir terbunuh oleh hujan anak panah air kata Hua Ziguang dengan cemas longchen tidak bisa menahan diri untuk tenggelam dalam pikirannya sekarang dia merasa bahwa dunia yin yang benar-benar aneh bagaimana mungkin dunia tanpa Tuhan memiliki formasi yang melindungi danau dia melihat ke danau kemudian dia memikirkan gunung melingkar yang dikelilingi oleh magical beast semuanya sangat aneh kakak magang senior longchen, ayo memancing bersama dengan kami bekerja sama, peluang kami akan meningkat saat ini, kita tidak perlu khawatir tentang orang lain yang bersaing melawan kita jadi kita harus memiliki peluang yang cukup bagus Hua Ziguang sudah membuat beberapa kait semuanya terbuat dari bambu bahkan talinya terbuat dari serat halus di bagian bawah kulit pohon longchen tidak menyangka Hua Ziguang menjadi pengrajin seperti itu metode penangkapan ikan seperti ini memiliki peluang keberhasilan yang sangat rendah lebih jauh lagi, semakin banyak orang akan datang seiring berjalannya waktu dengan begitu banyak orang dari berbagai kekuatan datang ikan roh darah merah ini pasti akan melarikan diri saat mereka merasakan niat membunuh mereka longchen menggelengkan kepalanya menurut Yan Nantian, para ahli neterpasit telah mengorbankan begitu banyak energi hidup dan mati mereka untuk mengirim hanya yang terbaik dari yang terbaik di dalam dunia yin yang hanya untuk memberi mereka 10 hingga 15 hari waktu berburu harta karun emas selama waktu ini jumlah orang di dunia yin yang sangat rendah oleh karena itu, peluang mereka untuk memperebutkan harta juga rendah ini adalah waktu terbaik untuk mendapatkan keuntungan begitu banyak ahli masuk akan ada pertentangan terkadang musuh mungkin hanya menghancurkan harta karun yang tidak bisa mereka peroleh supaya anda juga tidak bisa mendapatkannya memasak sup yang enak tidak mudah tetapi merusaknya itu sederhana yang harus anda lakukan hanyalah melemparkan bola kotoran ke dalam ini adalah hari kesembilan sejak mereka memasuki dunia yin yang waktu berjalan terlalu cepat longchen membutuhkan beberapa hari untuk berkeliling sarang magical beast waktunya telah terbuang percuma jika orang mulai masuk besok maka tidak ada kesempatan untuk berhasil dengan metode huasi guang setiap ahli dari ras kuno jalur rusak atau binatang suan hanya bisa melempar batu ke dalam air berteriak atau melepaskan niat membunuh sekecil apapun dan itu akan menakut-nakuti ikan roh darah merah lalu apa yang kita lakukan jika kita tidak melakukan apapun kita tidak akan punya kesempatan sama sekali kata huasi guang dengan cemas di sini gunakan kulit pohon untuk membuat jaring kami akan menjaring ikannya kata longchen apa ikan roh darah scarlet sangat licin jaring semacam itu tidak akan menangkap mereka mereka akan lari kata huasi guang tidak apa-apa yang utama adalah umpannya saya seorang alkemis dan saya bisa membuat umpan yang tidak bisa mereka tolak begitu mereka memakannya mereka akan tertidur setelah jumlah mereka cukup kami akan menarik jaringnya kata longchen baiklah kalau begitu aku akan mendengarkanmu huasi guang masih mengikuti instruksi longchen meskipun dia meragukannya dia terbang ke hutan dan mulai mengupas kulit pohon berdasarkan desain longchen dia menenun jaring longchen sangat akrab dengan jaring semacam ini ketika dia masih muda dia terus-menerus diintimidasi tanpa teman dia selalu diam-diam berlari ke pinggiran karena sering melihat nelayan memancing dia tahu banyak tentang jenis jebakan ikan ini setelah ikan masuk ke dalam perangkap rancangannya membuat mereka sulit untuk keluar bagian dalamnya seperti labirin dengan hanya satu pintu keluar huasi guang menciptakan jebakan sementara longchen memilih bahan spiritual khusus dari ruang kekacauan utama itu termasuk biji, bunga, dan buah ikan roh darah merah memiliki spiritualitas yang tinggi dan hanya menyukai hal-hal lain dengan spiritualitas yang tinggi ini adalah sesuatu yang longchen pahami lebih baik daripada huasi guang dia memilih bahan terbaik menumbuk mereka bersama-sama dia membuat cincin bunga hem, ini terlihat seperti karangan bunga yah, tidak apa-apa longchen tidak terlalu puas dengan keahliannya sendiri tapi dia memutuskan bahwa itu cukup bagus setelah cincin bunga selesai longchen juga mulai memurnikan beberapa bubuk dia menaburkannya di atas cincin bunga dan itu mulai menyerap bubuknya longchen selesai dengan cepat tetapi huasi guang masih sibuk bekerja jadi longchen bergabung dengannya mereka dengan cepat menyelesaikan perangkap ikan setelah menemukan tempat di dekat pantai dengan air yang dalam mereka perlahan-lahan menjatuhkan jebakan ikan ada seutas tali panjang setebal telur yang menempel padanya itu sangat kokoh airnya sangat jernih dan dengan penglihatan mereka mereka bisa melihat dasar danau mereka dengan cepat melihat sosok sepanjang dua kaki melayang keluar dari celah di bagian bawah dan berenang ke cincin bunga longchen mereka telah muncul seru huasi guang namun kegembiraannya tampaknya telah mengejutkan kedua ikan roh darah merah dan mereka lenyap kembali ke celah di bagian bawah fluktuasi emosional anda akan dirasakan oleh mereka tenang longchen menepuk bahu huasi guang maaf saya tahu longchen melambaikan tangannya menunjukkan bahwa itu baik-baik saja kira-kira senilai sebatang dupa nanti kedua ikan roh darah merah itu berenang kembali namun kali ini mereka sangat waspada mereka berenang maju mundur bergerak secepat kilat setelah berenang di sekitar jebakan beberapa kali mereka akhirnya perlahan-lahan berenang di dalam mereka dengan cepat mencapai akhir mereka berenang di sekitar cincin bunga beberapa kali sebelum dengan hati-hati menyentuh buah dan kelopak yang ditambahkan longchen ketika yang pertama selesai memakan kelopak kecil gerakannya menjadi lamban yang lainnya juga mulai bereaksi terhadap obat yang ditambahkan longchen sama seperti detak jantung huasi guang yang semakin cepat karena kegembiraan longchen dengan ringan menekan tangannya ke punggungnya yuan spiritualnya yang kuat menyegel semua fluktuasi yang datang dari tubuh huasi guang jangan emosional anda akan menakuti mereka petik 2 bab 1819 manusia burung dari ras kuno huasi guang tidak bisa menahan keterkejutannya ketika longchen menepuk punggungnya dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan yuan spiritualnya benar-benar ditekan bagi seseorang untuk sepenuhnya menekan yuan spiritual orang lain mereka akan membutuhkan setidaknya beberapa kali lipat jumlah yuan spiritual yang dimiliki orang lain meskipun huasi guang juga seorang murid dari salah satu kekuatan teratas dalam aliansi surga bela diri dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai longchen namun, satu gerakan ini menunjukkan kepadanya bahwa jika longchen ingin membunuhnya dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sekarang dia tahu betapa menakutkannya raja iblis dari tanah air timur longchen menarik jaring ikan itu dengan cepat mencapai permukaan dengan tujuh ikan roh darah scarlet di dalamnya huasi guang sangat senang dia telah menghabiskan banyak usaha hanya untuk mendapatkan satu tetapi longchen mendapatkan tujuh begitu cepat dari tujuh ikan roh darah merah tiga besar, dan empat kecil yang besar panjangnya sekitar satu kaki sedangkan yang lebih kecil hanya tiga inci panjangnya tak perlu dikatakan bahwa kahlian huasi guang sangat mengagumkan bahkan ikan-ikan kecil ini pun tidak bisa lepas dari jaringnya setelah diseret keluar dari air ikan roh darah scarlet tampaknya kehilangan ketangkasan dan kegesitan mereka mereka masih lamban dengan efek obat belum memudar huasi guang mengeluarkan tongkayu dan dengan hati-hati melepaskannya ke dalam menambahkan sedikit air danau dengan cara ini mereka tidak akan mati terlalu cepat mereka harus bisa bertahan hidup setidaknya sebulan kakak magang senior longchen anda bisa menyimpannya huasi guang dengan hormat menyerahkannya kepada longchen mereka telah ditangkap olehnya dia khawatir longchen akan kesal jika dia mengambilnya kamu bisa menyimpannya longchen melambaikan tangannya dia sudah memeriksa ikan ini semakin besar ikan roh darah scarlet semakin banyak esensi yang mereka miliki yang lebih kecil tidak bagus kakak magang senior longchen mari terus melepaskan jaring dan menangkap lebih banyak lagi ketika orang lain datang mereka akan mengganggu kami dan hampir tidak mungkin untuk menangkap lebih banyak tekan huasi guang saat melihat longchen melihat sekeliling alih-alih melepaskan jaring lagi ini perbatasannya ikannya terlalu kecil mari kita uji beberapa area yang dalam longchen mulai terbang ke tengah danau danau itu begitu besar sehingga mereka tidak bisa melihat ujungnya longchen dan huasi guang terbang selama dua jam tanpa melihat sisi lain longchen akhirnya merasa bahwa ini sudah cukup dan melepaskan jaringnya dia tiba-tiba menemukan bahwa tali yang harus mereka tarik jaring terlalu pendek untungnya huasi guang pintar dan menyimpan lebih banyak kulit pohon dia dengan cepat membuat lebih banyak tali dan jaringnya dengan cepat mencapai dasar hanya butuh waktu beberapa saat sebelum masa ikan roh darah scarlet muncul di bagian bawah huasi guang dengan tergesa-gesa membentuk segel tangan benar-benar menekan auranya sendiri tanpa perlu diingatkan oleh longchen dia secara rohani berkata astaga, saudara magang senior longchen ada begitu banyak dari mereka dan mereka sangat besar bahkan suara spiritualnya bergetar karena kegembiraan ikan roh darah scarlet ini sangat besar setidaknya ada ribuan dan yang lebih besar panjangnya tiga kaki longchen juga senang namun, dia dengan cepat menemukan bahwa semuanya tidak berfungsi ikan besar masuk ke dalam jaring dan pergi dengan cemberut karena jaringnya terlalu kecil untuk memungkinkan dan mereka mencapai umpan hanya sedikit dari mereka yang memakan umpan dan terjebak dia dengan cepat menarik jaring mengejutkan ikan yang tersisa hanya selusin dari mereka yang terperangkap di dalam setelah memakan umpannya namun, semuanya panjangnya lebih dari satu kaki yang lebih besar memiliki panjang dua kaki dengan blutki yang menakjubkan kakak magang senior longchen kita telah mendapatkan emas 10 ikan pada level ini cukup untuk membangkitkan kekuatan garis keturunan seseorang seru hua si guang ikan roh darah scarlet raksasa mungkin membutuhkan beberapa abad untuk tumbuh begitu lama jika mereka menurunkan jaring lagi mereka akan memperoleh cukup uang untuk mereka berdua gunakan saat ini, sebagian jala telah dipecahkan oleh ikan yang lebih besar hua si guang hendak memperbaikinya ketika dia dihentikan oleh longchen kamu bisa memelihara ikan ini adapun jaring, saya tidak menggunakannya lagi petik 2 kakak magang senior longchen, kamu ikan ini seharusnya cukup untukmu jadi kamu tidak perlu mengambil risiko bahaya lagi saya bersiap untuk menggunakan metode lain untuk memancing, dan ini mungkin berisiko jadi anda bisa pergi petik 2 longchen menemukan bahwa metode ini tidak cukup untuk menangkap ikan terbesar dia juga tidak punya waktu untuk membuat jaring yang lebih besar dan lebih kokoh dia ingin mengambil risiko sebelum lebih banyak orang datang selain itu dia tidak hanya membutuhkan ikan besar tetapi dia membutuhkan ikan dalam jumlah yang luar biasa, atau tidak akan cukup untuk para prajurit dragon blood kakak magang senior longchen bagaimana anda bisa mengatakan itu jika bukan karena anda, saya mungkin tidak akan mendapatkan satu pun saya tahu bagaimana membalas kebaikan jika anda pikir saya akan pergi hanya karena suatu bahaya, bukankah anda meremehkan saya, kata hua si guang setelah menerima bantuan longchen dan mendapatkan harta karun seperti itu bagaimana dia bisa meninggalkannya sekarang tidak, anda salah paham tidak apa-apa, kamu bisa tinggal tolong lindungi aku jika ada yang mendekat, suruh mereka pergi agar tidak mengganggu ikan jika mereka tidak mendengarkan peringatan anda bunuh mereka bisakah kamu melakukan itu? tanya longchen jangan khawatir, selama aku masih hidup aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu hua si guang menepuk dadanya dia harus membayar kembali utangnya dari 20 lebih ikan yang telah diberikan longchen padanya jika tidak, dia tidak akan merasa damai bahkan jika dia tahu bahwa dia mungkin akan segera mati dalam pertempuran, dia berkewajiban untuk tidak kembali baiklah, kemudian tetap di udara dan perhatikan sekeliling petik 2 pikiran longchen tenggelam ke dalam ruang kekacauan utama dia memotong beberapa cabang dari pohon dunia membentuk sampan dia kemudian mengoleskan banyak bubuk obat dan pil spiritual yang dihancurkan ke dasar perahu dia ingin memberi umpan ikan roh darah scarlet kepadanya setelah dia selesai dengan ini dia menuliskan rune ke dasar sampan dengan bubuk rune ini dapat sepenuhnya melepaskan bau bubuk obat dan juga menyimpan esensinya di dalam rune setelah ini selesai longchen melepaskan kano ke danau dia menghancurkan sejumlah besar pil obat dan melepaskannya perlahan ke dalam air dengan sangat cepat pemandangan yang mengejutkan muncul ikan roh darah scarlet yang tak terhitung jumlahnya mulai perlahan berenang keluar dari dasar danau dan menuju longchen kali ini, longchen telah menggunakan lebih dari 700 jenis bubuk wangi serta berbagai buah dan bunga spiritual ini semua menimbulkan daya tarik yang fatal bagi ikan roh darah merah astaga, apakah itu raja ikan di atas langit, Hua Ziguang melihatnya dengan jelas, posisi longchen ditutupi oleh sosok berwarna darah tetapi sekarang ikan raksasa sepanjang tiga meter telah muncul satu, dua, tiga ada lebih dari sepuluh ikan raksasa itu sekarang longchen sangat senang raja ikan itu adalah harta nyata yang dia inginkan tepat ketika dia hendak menarik mereka sesosok tiba-tiba terbang di udara dia memiliki sepasang sayap di punggungnya dan hidung elang dia jelas dari ras kuno teman, tolong pergi jika tidak, jangan salahkan saya atas apa yang terjadi petik 2 pakar ras kuno itu baru saja muncul dan bahkan belum mendekat sebelum Hua Ziguang muncul di depannya dia mengabaikan Hua Ziguang melihat di mana longchen berada sebenarnya ada ikan roh darah merah hahaha pakar ras kuno tertawa keras auranya meledak niat membunuh memenuhi udara Hua Ziguang terkejut dan marah dia menebas pedangnya pada ahli ini tapi dia hanya mencibir longchen, kamu ingin mendapatkan ikan roh darah scarlet teruslah bermimpi ahli ras kuno menolak untuk bertarung dengan Hua Ziguang setelah melepaskan niat membunuhnya dia melonjak ke langit menghilang seperti hantu setelah niat membunuhnya dilepaskan ikan roh darah merah yang dipikat longchen langsung dikejutkan mereka melarikan diri menghilang tanpa jejak kecepatan mereka melarikan diri menantang imajinasi setelah melihat bahwa banyak ikan roh darah merah ditakuti oleh ahli ras kuno itu ekspresi Hua Ziguang jelek maaf, saya terlalu tidak berguna seharusnya aku langsung membunuhnya daripada memperingatkannya Hua Ziguang meminta maaf dia malu bahkan jika kamu menyerang tanpa peringatan itu akan tetap sama niat membunuhmu akan menakuti ikan roh darah merah mereka terlalu waspada longchen menggelengkan kepalanya dia tidak begitu marah sejak awal, hal-hal jarang berjalan mulus baginya dia sudah terbiasa lalu apa yang harus kita lakukan sekarang itu terlalu cepat dia mungkin akan kembali sebentar lagi kata Hua Ziguang dengan cemas dia benar-benar merepotkan kemampuannya dalam berlari cukup luar biasa tetapi kekuatan aslinya tidak terlalu hebat untuk seseorang seperti dia muncul itu berarti ada masalah mungkin gerbang ke dunia yin yang telah terbuka penuh dan para ahli lainnya berdatangan bagaimana dengan ini anda pergi ke arah dia melarikan diri untuk menjaga saya merasa dia kemungkinan besar pergi untuk memberi tahu ahli lain dari ras kuno saya akan mencoba memikat ikan sekali lagi sambil juga menggunakan seni jiwa untuk mencoba menghipnotis mereka kali ini tidak mungkin ada kegagalan jika anda melihat seseorang dari ras kuno anda tahu apa yang harus dilakukan longchen menarik napas dalam-dalam membentuk segel tangan kekuatan spiritualnya menyebar dengan cepat dia melemparkan seluruh pil obat ke dalam danau bab 1820 kemarahan longchen kekuatan spiritual longchen tenggelam ke dalam air bersama dengan pil obat dia merasakan kekuatan spiritualnya dengan cepat abis danau ini sangat aneh untungnya kekuatan spiritual longchen cukup kuat untuk bertahan beberapa saat saat pil obat tenggelam ke dasar melalui jiwanya longchen memperhatikan bahwa dasar danau adalah tanah gua berbatu seperti sarang lebah namun juga seperti karang batu-batu ini memiliki tanda yang aneh tidak terlihat alami ada aliran ki spiritual yang tak berujung yang keluar dari bebatuan apakah danau ini adalah sesuatu yang secara khusus dibuat seseorang untuk membesarkan ikan roh darah merah longchen tiba-tiba berpikir formasi dan aturan danau ini secara aneh dan kebetulan dibuat untuk ikan-ikan ini jika itu masalahnya siapa tuannya ada keanehan di mana-mana di dunia yin yang longchen mengirim salah satu pil ke salah satu gua melalui itu dia bahkan bisa melihat beberapa ikan roh darah merah bersembunyi di kedalaman gua ikan roh darah scarlet ini bersembunyi di gua-gua terpencil mereka sendiri tetapi saat dia masuk lebih dalam ke sistem gua dia melihat bahwa gua-gua itu tumbuh lebih besar seperti halnya ikan roh darah merah yang hidup di dalamnya ikan itu mengamati pilnya mereka berenang mengelilinginya tapi mereka tidak memakannya dia tahu bahwa ikan ini merasakan bahaya karena kekuatan spiritualnya melekat padanya mereka sangat sensitif untayan kekuatan spiritualnya sangat tersembunyi tetapi mereka masih bisa merasakannya saudara ikan cepatlah jika tidak lebih banyak idiot akan datang mengganggu kita kami tidak punya banyak waktu longchen berdoa di dalam namun ikan roh darah scarlet menolak untuk memberi umpan semua desakan longchen tidak ada gunanya akhirnya salah satu ikan roh darah scarlet yang panjangnya sekitar satu kaki menelan salah satu pil dalam satu gigitan setelah melahapnya ia dengan cepat kembali bersembunyi di guanya dengan yang pertama menggigit yang lain dengan cepat melahap sisanya mereka juga dengan hati-hati kembali ke gua setelah menelan pil pil longchen terus menyebar dan lebih banyak ikan roh darah scarlet yang melahapnya ini semua adalah pil yang mengandung ramuan obat yang berharga dengan spiritualitas yang tinggi mereka secara alami adalah umpan yang bagus akhirnya salah satu raja ikan yang panjangnya 3 meter menurunkan penjagaannya cukup untuk menelan pil tersebut melihat ini longchen sangat senang raja ikan tidak merasakan sesuatu yang aneh setelah melahap pil tersebut tetapi saat pil perlahan-lahan larut di dalam tubuh ikan mereka mulai merasa mengantuk hampir seperti mabuk mereka mulai berenang perlahan ke permukaan ikan ini memiliki pikiran yang kacau setelah menghonsumsi pilnya jejak kekuatan spiritual yang dia tinggalkan di pil obat sekarang mengendalikan jiwa mereka membuat mereka berenang salah satu raja ikan menjatuhkan diri dari air mendarat di perahu kecilnya itu tergeletak di sana tanpa bergerak aku harus memikirkan sesuatu petik 2 longchen tiba-tiba berpikir raja ikan lenyap muncul kembali di ruang spiritualnya jiwanya telah dikendalikan olehnya dan itu seperti hewan peliharaannya tepat pada saat ini heaven flipping cell melepaskan gelombang cahaya yang menyelimuti raja ikan di ruang spiritualnya raja ikan menghilang bersama dengan heaven flipping cell heaven flipping cell memasuki ruang kekacauan utama ketika itu terjadi longchen hampir bersorak ikan roh darah scarlet benar-benar telah dibawa ke ruang kekacauan utama dan itu masih hidup sepertinya tidak terpengaruh sama sekali itu masih sehat dan hidup iya ini bagus longchen sangat gembira ruang kekacauan utama membiarkannya menumbuhkan vegetasi tetapi magical beast yang hidup tidak bisa masuk kali ini dia hanya bereksperimen tetapi itu benar-benar berhasil dia segera menciptakan kolam kosong 10 mil di ruang kekacauan utama sebuah tong kayu besar mulai menarik air danau ke dalam ruang kekacauan utama sebelumnya hua ziguang pernah mengatakan bahwa air danau itu istimewa itu bisa dikumpulkan perlahan tapi jika dia pergi terlalu cepat itu akan menyentuh hukum di tempat ini setelah puluhan barel air terjadilah genangan air kecil dia melepaskan raja ikan di dalamnya dan melonggarkan kendalinya awalnya dia panik berenang dengan kacau ia bahkan melompat ke darat dan menjatuhkan diri beberapa kali sebelum kembali ke kolam sesampai di sana dengan cepat menjadi tenang sepertinya itu tidak menyukai lingkungan ruang kekacauan primal bagaimanapun ki spiritual di dalamnya sangat padat ikan roh darah scarlet menjadi tenang menyenangkan longchen dia tidak punya waktu untuk mengambil air lagi karena sisa pil yang dia buang telah dimakan kekuatan spiritualnya beredar dan ribuan ikan roh darah merah mulai berenang menuju perahunya karena dia mengendalikan jiwa mereka satu demi satu raja ikan muncul dari air longchen menarik mereka ke ruang spiritualnya sementara segel pembalik surga membawa mereka ke ruang kekacauan utama semakin banyak dari mereka mengelilingi longchen mereka melompat ke kapalnya yang pertama dia kumpulkan adalah raja ikan kolam kecil di ruang kekacauan utama tumbuh dengan cepat raja ikan jatuh dengan kacau beberapa terbang jauh untungnya ki spiritual di udara ruang primal chaos begitu padat bahkan di darat mereka memiliki cukup ki spiritual untuk diserap dan tidak akan mati tiba-tiba ekspresi longchen berubah dia merasakan kekuatan item divine meletus seseorang telah datang dan hua ziguang kemungkinan besar menyerang longchen mengutuk di dalam ikan roh darah merah ini adalah binatang khusus dan mengendalikan mereka dengan kekuatan spiritualnya adalah tugas yang sulit terlalu banyak kekuatan spiritual dan mereka akan mati selain itu orang mati akan memiliki esensi mereka dengan cepat memudar mengontrolnya seperti menggunakan tang raksasa untuk menyulam dia dikelilingi oleh ikan roh darah merah tetapi jika dia mencoba mengumpulkan mereka semua sekaligus yang akan dia dapatkan hanyalah setumpuk ikan mati longchen mati tiba-tiba aura tajam mengunci longchen pakar raskuno bersayap itu telah kembali dia seperti sambaran petir cakar tajamnya mengarah ke belakang kepala longchen kamu benar-benar mendekati kematian longchen sangat marah dia mengepalkan tinju ke arahnya tetapi tanpa diduga, orang ini hanya pura-pura sayapnya mengepak dan dia terbang melewati longchen meraih ikan roh darah merah dia berhasil menangkap lebih dari sepuluh dari mereka namun dia baru saja melakukan itu ketika longchen menunjuk satu jari sambaran petir keluar menyebabkan ekspresi ahli bersayap itu benar-benar berubah dia merasakan kekuatan mengerikan dari petir surgawi sayapnya mengepak lagi dan dia tiba-tiba melarikan diri ke arah yang berlawanan nyaris menghindari serangan longchen tepat saat dia dipaksa lari panah spiritual ditembakkan ke longchen yang paling membuat longchen geram adalah bahwa penyerang baru ini berasal dari jalur yang benar saat ini, kekuatan spiritual longchen difokuskan pada ikan roh darah merah sekarang dia diganggu, apakah semua ikan akan mati atau dia akan dipaksa untuk membiarkan mereka lari selain itu, begitu mereka ditakuti ikan ini tidak akan pernah kembali mereka adalah binatang yang sangat waspada sehingga mereka tidak akan jatuh untuk trik yang sama dua kali orang ini memaksa longchen untuk meninggalkan ikan roh darah merah pada saat yang sama dia merasakan beberapa aura kuat mengalir ke sini jelas, mereka telah dipanggil oleh bertman dari ras kuno ini dia pasti telah menyebarkan berita ikan roh darah scarlet sehingga longchen tidak bisa mendapatkannya karena kamu ingin mati, aku akan membantumu tatapan longchen sedingin es kekuatan spiritualnya rileks melepaskan ikan roh darah merah mereka segera menghilang dari pandangan bas pedang petir muncul di tangan longchen menebas serangan spiritual sosoknya lenyap saat dia bergegas menuju ahli adil itu pedang petirnya menebas tanpa ampun ahli adil itu mencibir dan pedang berwarna darah muncul di tangannya cahaya surgawi bersinar darinya dan dia menebas longchen meminjam kekuatan longchen untuk terbang kembali dia tidak berniat melawan longchen secara langsung dan dia yakin bisa kabur tidak tahu apa-apa dan tidak takut petik 2. ledakan pedang petir longchen tiba-tiba meledak saat bertemu dengan pedang berwarna darah ribuan petir menyebar ke segala arah ahli adil telah menggunakan kekuatan di balik pukulan longchen untuk melarikan diri dia masih mencibir tepat pada saat ini tangan kilat menembus punggung dan dadanya tangan itu sekarang berlumuran darah lengket tapi darah itu dengan cepat menguap oleh kekuatan petir ahli adil itu menatap dengan kaget di dadanya tiba-tiba dia meledak saat lengan petir itu bergetar energi mengamuk mengubahnya menjadi kabut berdarah ras kuno idiot jika aku tidak membunuhmu hari ini aku tidak akan disebut longchen mata longchen suram saat dia menatap manusia burung yang terkejut di kejauhan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih